Dan yang sebelumnya waktu itu ada di kelompok, ada kelompok yang belum presentasi ini. Nah, udah siap belum? Ini belum menyerahkan ke saya ini. Siang, kami dari kelompok tiga akan mempresentasikan hasil kerja kami. Penyelesaian syairan pengantar, syairan work-over atau penyelesaian adalah fluida yang digunakan untuk melakukan work-over dan atau operasi penyelesaian. Pemilihan fluida harus didasarkan pada pertimbangan karakteristik formasi untuk sumur tertentu. Syairan tersebut harus dapat mengontrol tekanan lubang sumur serta tidak merusak interval produksi karena kolom fluida yang terlalu seimbang ada di sebagian besar sumur selama penyelesaian dan operasi work-over. Pemilihan fluida sangat penting jika kerusakan formasi ingin diminimalkan. Cairan yang tidak merusak dapat berupasat padat, bebas tanah liat, larut asam, larut dalam air, atau larut dalam minyak. Dan digunakan untuk operasi seperti pengeboran, perforasi, pembersihan sumur berpasir, pengendapan kerikil, cairan pengemas, under-raining, dan kontrol sumur. Kerusakan formasi baik kimia maupun fisik mengurangi produktivitas suatu sumur. Penyebab dasar kerusakan formasi adalah hidrasi lempung formasi, perubahan keterbasahan, perbedaan tekanan, pemblokiran air, pemblokiran emulsi, parafin atau penyumbatan asfal, pembentukan resipitan, dan migrasi atau penyebrangan lempung formasi. Pemilihan cairan untuk mengevaluasi potensi reservoir, studi sustentivitas harus dilakukan jika memungkinkan. Dalam urutan inti tekanan prevensi, inti konvensional, inti dinding samping, atau pemotongan harus digunakan untuk melakukan studi evaluasi atau stentivitas. Tes yang akan dilakukan harus mencangkup. Yang pertama pada bahan pelapis dan penghubung pori, XRD, SEM, atau EDX. Bagian tipis, analisis mikrofis petrografi, analisis cairan reservoir, porositas dan permeabilitas, ukuran dan distribusi pori tenggorokan, dan fugularitas. Tes integritas formasi yang pertama adalah kembali ke permeabilitas, interaksi batuan cairan dan fluida, kelarutan asam, dan kekuatan matriks. Tekanan formasi menentukan tekanan formasi sangat penting untuk penghematan pemilihan fluida, meminimalkan kerusakan formasi, dan menjaga keselamatan operasional. Kerusakan formasi sangat berkurang dengan beroperasi secara tidak seimbang menggunakan cairan bebas padat yang tidak merusak, tetapi risikonya tinggi. Tidak hanya kru berpengalaman dan terlatih yang harus dipekerjakan, tetapi juga peralatan khusus. Meskipun diinginkan untuk mempertahankan 100-200 PSI melebihi tekanan formasi, hal ini seringkali sulit dicapai. Pembekakan tanah liat, komposisi kimiawi dari suatu fluida, air formasi jenis lempung dalam formasi atau endapan lempung sekunder yang melapisi tenggorokan pori harus dipertimbangkan dengan hati-hati ketika memilih suatu fluida. Interaksi batuan fluida dan fluida dapat mengakibatkan kerusakan formasi seperti pembangkakan tanah liat, migrasi halus, dan pembentukan endapan. Pembahasan minyak batuan reservoir, kebanyakan waduk adalah air basah atau lebih disukai dilapisi dengan air, akibatnya jika adiktif pembasahan minyak digunakan dalam cairan yang bersentuhan dengan formasi, pergerakan minyak melintasi butiran menjadi sangat terbatas. Ini akan menyebabkan formasi untuk menghasilkan air lebih mudah dan dapat menghasilkan pembentukan blok emulsi. Fasilitas pencampuran, pencampuran lokasi ring umumnya buruk untuk fluida yang membutuhkan geser, namun masalah ini dapat diatasi melalui penggunaan mixer, geser tinggi per tabel. Mereka bagus untuk aplikasi khususnya dan biaya tinggi serta item perawatan tinggi. Jika volume besar cairan yang akan dicampur, maka pencampuran awal di fasilitas pencampuran harus dipertimbangkan. Pertimbangan keamanan adalah faktor lain yang membatasi pencampuran cairan di lokasi ring. Umumnya cairan dicampur terlebih dahulu di fasilitas campuran, kemudian dikirim dan dipelihara di lokasi ring. Yang berikut korosi, beberapa fluida menghasilkan laju korosi yang tinggi dan memerlukan pengaturan pH dan penambahan inhibitor korosi. Pertimbangan harus diberikan untuk penggunaan inhibitor korosi untuk ekonomi serta kompatibilitas weda. Kemudian ekonomi, pemilihan cairan yang tepat harus selalu mempertimbangkan ekonomi. Operasi remediasi, perawatan atau stimulasi karena cairan yang dipilih secara tidak tepat bisa lebih mahal. Kontaminan seperti semen, air asin, asam, atau surfaktan. Bersama dengan pertumbuhan bakteri dan keamanan merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam membeli fluida. Kemudian jenis cairan penyelesaian. Yang pertama, fluida berbasis air. Lumpur pengoboran yang mengandung padatan telah dimodifikasi untuk digunakan sebagai fluida penyelesaian. Sistem fluida berbasis air telah digunakan karena relatif ekonomis, mudah dirawat, dan tersedia. Kecuali jika perforasi kurang seimbang dan kemudian ditempatkan pada produksi yang mengalir, lumpur pengoboran yang dimodifikasi harus dihindari selama operasi penyelesaian karena padatan lumpur dapat menyebabkan kerusakan formasi permanen. Barit misalnya adalah adiktif lumpur yang umum digunakan untuk meningkatkan kepadatan fluida dan merupakan padatan yang sangat merusak karena tidak ada bahan kimia yang dapat menghilangkannya. Yang kedua, cairan berbasis minyak. Cairan ini umumnya dipilih berdasarkan pelindungan tanah liat yang peka air terhadap kerusakan pembentukan bahan kimia. Cairan ini dapat menyumbat poliformasi, membentuk endapan, atau mengendap seiring waktu. Cairan ini tidak terlalu merusak dan lebih mahal daripada lumpur berbasis air. Tetapi seringkali lebih rusak daripada cairan penyelesaian tanpa padatan. Yang berikutnya clear rain fluid. Saat ini sebagian besar cairan komplit dirancang untuk menjadi bebas padatan atau dengan jumlah padatan minimum untuk mencapai fluida dengan kepadatan yang lebih tinggi untuk lingkungan yang lebih dalam dan lebih tidak bersahabat. Air asin bening telah diformulasikan menggunakan garam anorganik. Air asin bening tanpa padatan ini dapat meminimalkan kerusakan formasi sekaligus mengontrol tekanan reservoir. Yang berikut cairan berbasis air atau fluida. Beberapa jenis cairan menggunakan partikel organik yang larut dalam minyak seperti lilin dan resin untuk bertindak sebagai agen penghubung. Dalam beberapa fluida ini, partikel dapat berubah bentuk pada suhu yang cukup rendah untuk bertindak sebagai agen pengontrol filtrasi serta agen penghubung. Sistem ini beroperasi paling baik pada suhu antara 1.500 Fahrenheit dan 2.000 Fahrenheit. Partikel menjadi terlalu kaku pada suhu di bawah 1.500 Fahrenheit dan terlalu lunak pada suhu di atas 2.000 Fahrenheit. Saat dibutuhkan, HEC dan santan gum digunakan untuk viskositas. Resin hidrokarbon, minyak bumi benar-benar larut dalam solar. Minyak mentah yang diproduksi atau kondensat. Mereka memiliki titik pelunakan yang jauh lebih tinggi, 3.000 Fahrenheit. Menyediakan penghubung tetapi tidak mengontrol filtrasi. Turunan pati dan polimer lain digunakan untuk mengontrol filtrasi. Sedangkan HEC digunakan bila diperlukan untuk daya dukung. Yang berikut sistem larut asam dan bebas tanah liat. Kalsium karbonat tanah biasanya digunakan sebagai agen penghubung dalam sistem yang larut dalam asam dan bebas tanah liat. Ini 98 persen larut dalam 15 persen HCI. Dan tersedia dalam berbagai ukuran partikel dan beberapa milimeter hingga 100 mikron dan dapat digunakan pada suhu apapun yang ditemukan di dalam sumur. Telah ditemukan bahwa jika rentang ukuran yang sesuai dipilih, suspensi kalsium karbonat saja dapat digunakan. Untuk pekerjaan, perbaikan jangka pendek di sumur berlubang senjat. Yang berikut sistem bebas tanah liat larut air. Yaitu cairan penyelesaian atau perbaikan dapat menggunakan butiran berukuran kalsium klorida, natrium bromida, dan kalsium bromida atau garam larut air lainnya sebagai bahan penghubung dan pembobot. Butiran-butiran tersebut terdispersi padatan tak larut tersuspensi Dalam air garam jenuh oleh polimer dan suatu dispersan. Densitas hingga 14,0 LB atau gal dapat dicapai. Ketika sumur diproduksi, butiran garam menghilangkan dengan air kormasi atau sumur dapat dibersihkan dengan menghiram dengan air garam yang kurang jenuh. Cairan ini sangat cocok untuk sumur injeksi air. Cairan berbasik minyak atau oil base fluid. Emulsi minyak dalam air untuk perforasi. Yaitu emulsi bebas padatan untuk digunakan saat melubangi. Biasanya terdiri dari 40 persen minyak yang diemulsi dalam natrium klorida, kalium klorida, atau air garam kalsium klorida. Fase minyak bisa berupa minyak tanah atau solar. Tapi mungkin jenis minyak sulingan lainnya. Yang berikut lumpur minyak bas. Dalam kebanyakan kondisi, lumpur berbasis minyak konvensional sangat baik untuk pengoboran melalui interval produksi. Kehilangan sumburan lumpur yang rendah minimalkan invasi partikel dan filtrat. Sebagai minyak tidak menyebabkan penyumbatan air atau merusak formasi yang sensitif terhadap air. Baik uji laboratorium dan lapangan telah menunjukkan bahwa lumpur minyak tidak begitu merusak formasi yang peka terhadap air dibandingkan dengan lumpur berbasis air konvensional. Lumpur minyak dapat menyebabkan perubahan kemampuan basa dan tidak cocok untuk digunakan di reservoir gas kering. Yang berikut pengaruh temperatur pada kepadatan lalutan. Ketika dengan penurunan densitas, rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung perubahan masa jenis larutan ini. Sebagai berikut, perubahan masa jenis PPG sama dengan 0,0 T1 kurang T2. T yaitu temperatur yang ada Fahrenheit, T suhu yang diinginkan atau Fahrenheit. Misalnya jika suhu rata-rata larutan di dalam sumur adalah 160 Fahrenheit dan kedapatan sumur rata-rata yang dibutuhkan adalah 11,0 PPG. berapa kepadatan larutan yang diperlukan pada 60 Fahrenheit. Perubahan densitas PPG 0,003 dalam kurun 160 kurang 60 sama dengan 0,3. Solusi yang diperlukan sama dengan 11,0 tambah 0,3 sama dengan 11,3 PPG. Pertimbangan yang sangat penting dalam penggunaan brines adalah suhu kristalisasi atau titik beku. Bagan pencampuran yang akan digunakan harus dipilih dengan hati-hati. Sehingga suhu kristalisasi air asin berada di atas gerendah yang diharapkan di lokasi selama operasi penyelesaian. Yang kedua, yang berikut menentukan kebersihan fluida. Kejelasannya. Kejelasan didefinisikan sebagai kekeruhan karena adanya materi artikuler yang tidak larut atau tidak bercampur. Kejelasan kejernihan air garam yang penting dalam penentuan berikut. Potensi kerusakan formasi, isolasi sumber kontaminasi selama pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, atau penggunaan sumur. Pesifikasi atau batasan yang harus diterapkan pada konsentrasi dan atau jenis perhatan yang ditemukan di air atau air asin. Kejernian dianggap sebagai ukuran terpenting dari efisiensi penyaring batuan filter. Cairan clear brain. Sistem cairan air asin bebas padat. Larutan kimia khusus digunakan sebagai cairan pengerjaan dan penyelesaian. Cairan ini dibuat dari air tawar atau merupakan larutan yang dibuat dengan air dan penambahan satu atau lebih elektrolit. Cairan ini tidak mengandung partikel tersuspensi atau pengental. Yang berarti kontrol filtrasi tidak diperlukan dan kontrol viskositas tidak tersedia jika pembersihan lubang yang lebih baik diperlukan. Beberapa air asin bersifat korosi dan jika diperlukan penghambat korosi, studi kompatibilitas harus dilakukan. Beberapa air asin menggunakan beracun. Beberapa air asin mungkin beracun. Dan tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjaga kontak dengan kulit yang tinggi yang tidak terlindungi. Larutan air garam dapat disiapkan untuk memberikan penghambat yang baik terhadap lempung atau serpi dalam penghasilan formasi. Selain itu, kontaminan umum tidak mempengaruhi air asin. Yang berikut natrium klorida. Air garam natrium klorida telah digunakan secara ekstensif selama beberapa tahun sebagai cairan pelengkap. Air asin sudah tersedia di sebagian besar daerah produksi aktif dengan kepadatan tinggi hingga 10 LB atau GAL. Di area di mana larutan air garam tidak tersedia disiapkan dengan menambahkan garam biasa ke air tawar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! koma delapan pon atau gal, kalsium klorida dilakukan panas saat ditambahkan ke air. Untuk alasan ini, jumlah kalsium klorida yang diperlukan untuk mendapatkan kerapatan yang diinginkan harus ditentukan sebelum menyiapkan larutan. Kepadatan yang dihasilkan akan lebih rendah pada suhu tinggi. Larutan kalsium klorida agak basah dan dianggap tidak korotapi beberapa operator tidak suka menambahkan penghambatan pada korosif. Persyaratan untuk mempersiapkan larutan kalsium klorida umurnya 95 persen CaC12. Dilihat pada tabelnya, densitinya 10,0, kalsium kloridnya 95. Yang kedua, densitinya 10,2, fresh waternya 38,5, kalsium kloridanya 100,107. Ya lanjut aja, lanjut aja. Densitinya 10,4, fresh waternya... Lanjut slide. Lanjut aja, nggak usah dibaca tabelnya. Oh lanjut slide. Ya. Kekeruhan. Kekeruhan didesmisikan sebagai ekspresi properti optik yang menyebabkan cahaya tersebar dan diserap daripada transmisikan dalam garis lurus melalui sampel. Amburan dan penyerapan ini disebabkan oleh interaksi cahaya dengan partikel yang tersubspensi dalam media sampel. Kekeruhan dapat disebabkan oleh padatan tersubspensi termasuk saringan, tanah liat, alga, dan mikroba, bahan organik, dan partikel halus yang tidak kelarut. Partikel yang menganggung transmisi cahaya menyebabkan sampel tanpa kabur atau keruh. Kekeruhan adalah kebalikan dari kejernihan. Saat ini kekeruhan biasanya diukur dengan teknik yang disebut nefolometri yang mengukur tingkat cahaya yang dihasilkan di sudut kanan terhadap berkas cahaya yang datang. Ketika cahaya mengenai sebuah partikel, energinya tersebar ke segala arah. Tingkat cahaya yang tersebar sebanding dengan konsentrasi partikula dan dapat diukur dengan fotodetektor elektronik. Fotodetektor dapat dibuat sebagai sensitif terhadap tingkat cahaya rendah untuk memungkinkan pengukuran kekeruhan rendah. Tingkat turun dan turun karena konsentrasi padatan tersubensi meningkat dan menurun. Namun jumlah dan warna cahaya yang diamburkan oleh suatu partikel bergantung pada ukuran, bentuk, komposisi, dan indeks bias partikel tersebut. Larutan dengan konsentrasi padatan tersubensi yang sama, tapi komposisi yang berbeda mungkin tidak menyebarkan jumlah cahaya yang sama jadi kekeruhan berhubungan dengan padatan tersubensi, tapi hubungannya tidak dapat diukur. Pengamatan visual. Cairan bersih harus bebas dari padatan atau mengandung partikel tidak kelebih dari 2 mikron. Di lapangan gelas, minum bisa digunakan untuk menentukan kejernihan cairan. Jika sampel tidak jernih, apapun warnanya cairan harus disaring atau dibuang. Praktik operasional yang bersih dan filtrasi di tempat yang sangat penting untuk minimalkan kerusakan formasi. Namun menentukan apakah suatu fluida cukup bersih dan reksite seringkali sulit untuk dihitung kecuali laboratorium khusus telah didirikan di register untuk melakukan analisis padatan. Turbinimeter dapat digunakan untuk mengidentifikasikan perubahan kekeruhan fluida, namun pengukuran yang lebih tepat harus dilakukan di laboratorium. Total padatan tersepensi. Analisi laboratorium diperlukan untuk menentukan kelayakan ekonomi dan teknis dari sistem bantuan filter sebelum, selama dan setelah penyaringan akhir. Untuk membaiksa kinerjaan bantuan filter, total padatan tersepensi yang ditentukan secara grifimetri perlu dilakukan baik di hulu bantuan filter maupun hilir untuk menentukan apakah sistem bekerja secara memadai. Berikutnya analisis ukuran partikel. Distribusi ukuran partikel dapat ditentukan dengan instrumentasi seperti penghitung kauter yang mengukur hambatan listrik, melintasi lubang, hamburan laser dan difraksi, pencitraan optik, dan melalui metode yang mengukur penyumbatan cahaya. Tes lainnya, kandungan minyak, pH, penentuan abu, analisis kimia dan pemindahan mikroskop, elektron atau SEM atau EDX berguna dalam mengidentifikasi dan atau mengukur kontaminasi cairan penyelesaian. Jadi seberapa bersih, apakah cukup bersih? Berikutnya informasi lubang, ukuran casing 7 dalam kurung 26 per kaki 6,276 ID. Berikutnya tabung, 2,7 per 8 inci perforasi 4 tembakan per kaki atau interval total 260 inci diameter 1 per 2 rata-rata 12 inci kedalaman. Kedalaman air asin 11,8 ppg CAC. CAC-12 atau 650 barrel mengandung 0,5 persen padatan dengan ASG 2,4 hingga 2,6. Berikutnya informasi grafiti spesifik. Grafiti spesifik air 1,0 atau 6,8 f berat air, ponsel per galon sama dengan 8,33. Grafiti spesifik dari bor padat 2,4 sampai 2,6. Berat padatan bor 8,33, 2,4 sama dengan 19,99 pounds per galon. Informasi konversi 1 barrel sama dengan 42 galon sama dengan 5,61 feet pangkat 3 sama dengan 9,702 in pangkat 3. 1 galon sama dengan 231 inci pangkat 3 sama dengan 0,13368 feet pangkat 3 sama dengan 0,0238 barrel sama dengan 3,785 liter. 1 feet pangkat 3 sama dengan 7,48 galon sama dengan 1728 inci pangkat 3 sama dengan 0,1781 barrel. 1 yd pangkat 3 sama dengan 201,97 galon sama dengan 27 feet pangkat 3 sama dengan 4,81 barrel. Apakah mungkin ada padatan yang mengendap di atas alat pengemas jika Anda memiliki 650 barrel CAC-12 11,8 PPG yang hanya berisi padatan 0,5%? tentukan berapa banyak barrel padatan sebenarnya dalam 650 barrel 11,8 PPG CAC-12. 650 barrel x 0,05 sama dengan 3,25 barrel padatan. Kemudian konversikan jumlah barrel benda padat menjadi inci kubik benda padat. 3,25 barrel padatan x 9.702 inci pangkat 3 per barrel sama dengan 31.531,5 inci pangkat 3. Padatan ini kemudian diubah menjadi 136,5 galon atau 2.728 pound padatan. 31.531 inci pangkat 3 atau 231 dalam 3 per galon sama dengan 136,5 galon padatan. 136,5 galon x 19,99 pound per galon sama dengan 2.728 pound padatan. jadi 3,25 barrel yang hanya mengandung 0,5 padatan yang tersisa di lubang akan menyisakan 108 kaki padatan untuk mengendap di atas pengepakan. Berikutnya pemindahan. Perpindahan total fluida di dalam lubang sangat penting untuk kebersihan setiap operasi penyelesaian atau work over. Prosedur perpindahan yang tepat harus diikuti untuk menghilangkan semua padatan dari lubang dan untuk menghindari pencampuran air garam dengan cairan di dalam lubang. Yang berikut perpindahan tidak langsung. Dua prosedur perpindahan yang berbeda diuraikan. Perpindahan tidak langsung dan perpindahan langsung. Pilihan prosedur tergantung pada kekuatan casing, tubing, dan hasil log ikatan semen. Jika log ikatan dan kekuatan selubung menunjukkan bahwa selubung akan menahan perbedaan tekanan maksimum yang dihitung, prosedur perpindahan tidak langsung harus digunakan. P sama dengan BHP kurang. HH karena air laut. Prosedur ini menggunakan air laut atau air bor dalam jumlah besar untuk menyiram sumur dan menghasilkan perpindahan yang bersih dan bebas dari padatan dengan pengurangan biaya speser atau filtrasi. Saat menerapkan metode tidak langsung selalu pastikan bahwa tekanan tidak melebihi kekuatan ledakan atau jatuh di bawah kekuatan runtuhnya selubung. Jika metode perpindahan tidak langsung dapat diterapkan maka perpindahan awal disarankan untuk dilakukan dengan cara menabrak sumbat dengan air selama perpindahan semen dari selubung. Jika metode perpindahan langsung akan digunakan benturkan sumbat dengan fluida pengaboran. Berikutnya, pil dan speser. Baik prosedur perpindahan langsung maupun tidak langsung menggunakan pil dan speser untuk pembersihan lubang dan pemisahan cairan yang efektif. Tujuan utama speser adalah untuk memisahkan dua cairan yang tidak kompatibel. Pengatur jarak harus kompatibel dengan fluida yang dipindahkan dan fluida yang dipindahkan. Pil pembersi digunakan untuk menyapu dan menyapu kotoran keluar dari lubang. Dua jenis pil dapat digunakan. Pil pembersi dasar terdiri dari air bor, air laut, atau air garam yang diawetkan. Scourcing pil digunakan untuk mengangkat lumpur dan semen lepas dari dinding selubung bagian dalam. Terdiri dari air, surfaktan, soda api, dan pasir kasar. Pil gosok harus didahului dan diikuti dengan pil atau penjarak pembersi kental untuk memastikan pembersihan lubang dan untuk mencegah pencampuran cairan. Yang berikut, perpindahan water-based mode. Pompa air laut pianulus dan naik ke pipa tidak lebih cepat dari dua barrel per menit atau BPM. Sirkulasi balik mengurangi pencampuran lumpur dan air. Memang lebih cepat dari dua BPM menciptakan aliran turbulent dan meningkat. Alam kurung bercampur di sebagian besar geometri lubang sumur. Siapkan pil 50 barrel air tawar dan soda kaustik PH13. Sirkulasikan pil ini secara perlahan melalui sistem untuk dua sirkulasi. Putar dan balas pipa saat beredar. PH tinggi membantu melarutkan residu lumpur yang tertinggal di casing. Yang berikut, user pil dengan air laut bersih dan siram hingga air lautnya jernih. Yang berikut, siapkan pengatur jarak 20-40 barrel air laut yang telah difilter, yang difiskosikasi dengan viskositas corong 150 hingga 200 detik per kipi. Sirkulasikan balik specer memompah pada 1 hingga 2 BPM. Ikuti dengan cairan penyelesaian yang diinginkan pompa sampai masa jenis sama dengan masa jenis yang keluar di garis aliran. Buang specer. Yang berikut, perpindahan lumpur berbasis minyak. Siapkan specer SAM-5 berbobot dalam kurung haliburton atau DS-3001 atau dowel. Specer atau yang setara. Berikut, viskositas dan sifat teologis harus lebih besar dari lumpur pengoboran. Densitas setidaknya harus 0,2 ppg lebih berat dari lumpur pengoboran. Volume minimum yang disarankan adalah 30 barrel. Volume harus ditentukan oleh volume casing. Yang berikut, perpindahan langsung. Karena profil tekanan yang terlibat, perpindahan langsung merupakan prosedur yang agak membosankan. Ini melibatkan penggunaan 5 specer berjalan. Setiap specer memiliki kegunaan tertentu. Specer pertama adalah lumpur yang kental yang digunakan sebagai sumbat untuk mendorong ke luarnya lumpur. Specer 2 dan 4 memisahkan surfaktan atau specer penggosok dari specer 3. Specer 3 merupakan kombinasi specer scoring larut. Pasir freg digunakan untuk mengikis dinding selubung sementara surfaktan atau kaustik membersihkan selubung dan menyebarkan lumpur yang tertinggal di dinding selubung. Specer 5 adalah brine penyelesaian fiskosifikasi untuk memisahkan cairan syarat padatan dari brine penyelesaian berat bebas padatan. yang berikut prosedur perpindahan langsung langkah pra penggungsian jalankan pencakar bit dan ganda atau tandem berada dan kondisikan lumpur. Kurangi fiskositas corong sebanyak mungkin dengan tetap mempertahankan sifat teologis yang memadai untuk membersihkan lubang dan mencegah pengendapan padatan. Pertahankan kecepatan anular kritis untuk memastikan bahwa bagian atas liner dibersihkan secara menyelurus sebelum dipindahkan. Yang berikut perpindahan water-based smooth. Pompa 20 barrel lumpur ke lubang siput dan tingkatkan fiskositas hingga 80 detik per kiti dengan santam gam HEC atau polimer lainnya dalam kurung pengatur jarak 1 ikuti dengan pil tertimbang fiskositas 30 barrel pengatur jarak 2 fiskositas harus lama dengan atau lebih dari lumpur dispatcher 1 jensitas setidaknya harus 0,2 ppg lebih berat dari lumpur pengoporan volume minimum yang disarankan adalah 30 barrel ikuti dengan pil 10 barrel air tawar dicampur dengan drum surfaktan soda kaustik sampai pH 12,5 hingga 13 dan pasir frek kasar 500 500 pound pengatur jarak 3 ikuti dengan pil berbobot fiskositas 30 barrel ikuti dengan 10 barrel larutan garam berat diental ke 150 sampai 200 detik per kiti pengatur jarak 5 mengejar dengan air garam kental bersih dengan kecepatan pompa tidak lebih dari 2 bpm yang berikut filtrasi filtrasi mengacu pada proses melewatkan cairan melalui media berpori dan permeable untuk menghilangkan materi partikulat yang tersuspensi dalam cairan media penyaringan dapat berupa kertas ramik berserat atau tempat tidur yang dikemas seperti tanah diatom batu barah atau pasir semua media ini digunakan pada kesempatan tergantung pada keadaan di ladang minyak kami sangat memperhatikan penyaringan air asin bening yang digunakan sebagai cairan pengerjaan dan penyelesaian telah lama diketahui bahwa bahkan konsentrasi kecil dari partikulat harus halus dapat menyebabkan kerusakan formasi dalam bentuk pengurangan permeabilitas itulah hasil kerja kelompok kami yang berikut kami persilakan teman-teman apakah ada yang mau memberikan pertanyaan masukan tanggapan untuk teman-teman kami persilakan tipe filternya belum ada ya gak dibahas ya tipe filter kemudian mengenai filter sizing ukuran filternya terus prosedurnya bagaimana maintenance-nya bagaimana mengontrol density-nya bagaimana itu ya yang kurang itu itu aja kekurangannya yang lainnya mau ada tanggapan ayo kelompok satu dan dua ada tanggapan gak tidak ada tadi ini kelompok tiga ini memang komplit komplit tadi kurang mengenai masalah filternya tadi terkait filternya bagaimana itu aja itu tanggapan saya kemudian yang berikutnya nah ini yang yang perlu adik-adik pahami dan amati terkait dengan translate jadi banyak istilah-istilah di perminyakan itu tidak bisa begitu saja ditranslate ke Indonesia makanya kalau itu kalau ragu-ragu ya tadi seperti tadi kan ada istilahnya apa namanya pori-pori tenggorokan kan gak gak umum itu kan itu ya misalkan nah sebaiknya kalau saya kalau meragukan di Indonesia terasa aneh ya tetap guna nah itu sebenarnya coba dikembalikan lagi ke ini ke saya saya bisa gak nih langsung halusnya oh gak bisa jadi tolong si siapa dipindahkan lagi ke saya di desanya jadi co-host pak main hostnya masih bapak pak oke oke yang tadi gak bisa nih tadi nah ini jadi sebenarnya ada ada apa namanya sebenarnya bukan ini ya ini istilah-istilah teknik dalam industri megast sebenarnya ada ada sendiri ini apa namanya bukunya supaya jangan sampai terjadi salah me 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 tamus teknik atau juga ada ini yang berikutnya daftar istilah-istilah di dalam kelihatan gak ini kelihatan gak tau di di Ambon ada gak di toko buku seperti ini ya nah ini ini jadi kita menggunakan jadi kalau kita dengar seperti yang pernah saya ceritakan apa namanya misalkan Christmas tree silang sembur kan aneh itu sebenarnya kan nah ini kalau disini ada ada istilah-istilah yang 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 dibakukan jadi kalau di Pertamina ada sendiri misalkan Abandon Abandon itu apa disini menghentikan usaha-usaha untuk memproduksi minyak atau gas dari suatu sumur dan membuat suatu formasi kering yang melamatkan semua ban-ban peralta terus absorpsi akselerator apa acidize apa adapter apa ya itu sebenarnya istilah-istilah teknik di dalam industri minyak ini ini misalnya tadi industri nah disini kan kalau istilah disini krisis susunan dari katup-katup dan manometer terdapat pada bagian pipas bung dari sumur yang mengalir untuk pengendalian minyak dan gas atau disini ada bahasa inggrisnya nah ini seperti itu jadi mungkin kalau ragu-ragu waktu di translate menggunakan google translate ada istilahnya yang yang aneh begitu ya tepatnya gunakan bahasa bahasa inggrisnya cuman terus dibuat miring gitu ya dimiringkan nah itu itu masukan masukan saya jadi nanti kalau adik-adik apa namanya membuat skripsi atau tesis nah itu hati-hati nanti akan di dalam ujian tesisnya itu nanti akan akan ditanyakan nanti adik-adik akan terjebak sendiri gitu ya itu saran saran saya kalau tidak ada masuk-masukan yang lainnya jadi ada khusus kamus teknik teknik atau disini istilah-istilah di dalam industri pemilinyakan itu yang masukan saya nah oke nah sekarang saya gak tahu ini kita sudah harusnya berapa kali pertemuan lagi tau gak ini mas Andy ini harusnya berapa kali pertemuan lagi ini saya juga agak bingung Pak soalnya ini kata Pak Chris 2 SKS 2 teori 1 praktek Pak enggak maksudkan jadi harus berapa pertemuan kalau 1 SKS itu kan 17 jam ini sebagai gambarnya 17 jam atau 16 jam nah kalau kita sekali pertemuan 3 jam nah ini barusan kan idealnya kan 5 kali pertemuan ini kalau SKS ya nah kemudian kalau saya ini dibagi 2 dengan Pak yang di Pertamina Pak 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 Aryo berapa kali pertemuan sekali pertemuan berapa jam kalau Pak Aryo 2 jam Pak 2 jam sudah berapa kali pertemuan sudah selesai iya Pak kata belum sudah selesai Pak 8 Pak 8 kali pertemuan iya Pak ini saya juga kalau lihat rekapnya saya rekapnya saya ini saya baru 7 kali pertemuan ya hari ini ke 8 hari ini 8 tapi saya sekali pertemuan 3 jam iya Pak 3 jam real itu malah begitu sudah 20 nah terus saya mau menanyakan juga ini terkait dengan ini sekarang ini dulu aja lah biar-biar ini materi yang saya share dulu sudah kelihatan ya iya Pak sudah Pak nanti saya tunjukkan yang bukunya yang sebenarnya sudah ada modulnya itu baik kita mulai jadi sekarang ini sebenarnya mengenai sebelum ini harusnya diberikan dulu mengenai peralatan peralatan sebenarnya kalau peralatan well control kan ada ini sudah mendapatkan di pemburan kan eh di pemburan oleh Pak Bambang Yudo ya well controlnya ya iya Pak tentunya sebenarnya saya gak tanya saya gak gak tahu Pol 6 punya simulator well control gak simulator pemburan sudah dipasang simulator pemburan iya Pak sudah ada yang portable atau yang full skill kurang saya kurang tahu juga Pak tapi kayak semacam ada game itu Pak ada layar besar sama ada pengontrolnya sama kursi Pak di kursi terus main kontrolnya Pak makanya belum tahu itu apa namanya apakah yang full skill atau yang apa namanya yang portable jadi dimasukkan di dalam di dalam koper ya begitu atau nanti nanti saya tunjukkan nanti oke ini dulu sekarang jadi bagaimana kita teknik pengontrolan ya di dalam walkover ataupun well service tentunya adik-adik juga sudah kenapa penting sekali atau sebelumnya kenapa saya paksakan adik-adik kemarin itu mengenai apa namanya dari apa namanya literatur mengenai komplesi punya chat front nah adik-adik presentasikan apa harus men-translate terus men-terjemahkan terus mempresentasikan nah ini supaya adik-adik mengerti lebih dalam karena sistem komplesi yang baik akan menentukan sekali di dalam produksi daripada sumur komplesnya jelek tentunya nanti akan menimbulkan problem produksi kan kita ketahui kan problem produksi waktu itu ditanyakan masalah reservoir problem ataupun mechanical problem nah kalau tadi kalau bicara reservoir problem tadi sudah disinggung juga kan mengenai masalah scaling masalah kepasiran terus masalah apa namanya adanya water coning ya kan nah kita harus melakukan ingin mengetahui apakah terjadi kerusakan formasi kita harus melakukan PBU tes terus dengan software terserah adanya memakai software apa ekrin atau apa nah kita bisa mengetahui bahwa sumur ini terjadi kerusakan formasi begitu nah kalau sudah tahu korasitasnya dimana kita bisa unit workover kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan tindakan apa yang harus kita lakukan nah yang sebelumnya sebelum liburan kan sudah disinggung kalau kita menggunakan komplesinya menggunakan apa namanya pompa sakro nah tentunya problem-problem yang terjadi adalah ini ini ya kan yang sering terjadi ya entah pompaknya plungernya apa sakrotnya putus ataupun apa namanya bisa terjadi korosi atau tubingnya bocor atau masalah kepasiran terus masalah apa namanya bulensitnya terjadi korosi tidak plat atau sumber pasir nah itu kan biasa jadi ada ini bisa ambil tidak nah lain halnya kalau kita menggunakan pompa ESP kalau pompa ESP kan kita bisa mengantisipasi melihat daripada charge-nya dari charge-nya kita tidak tahu kerusakan apa ini ini masalah mechanical problem charge-nya ini nah seperti itu waktu sebelum sudah singgung mengenai itu nah kemudian berikutnya kita penting mempelajari masalah well complainsan kan tadi kita waktu itu sudah di dalam presentasi adik-adik kan dibagi kelompokan kita tahu komplesi ya ya bagaimana kaitannya komplesi terhadap penyelesaian sumurnya ya tergantung daripada metode untuk artificial leap-nya ini tergantung sekali kemudian juga bagaimana tadi yang disampaikan grup tiga terkait dengan complainsan fluid-nya jadi kalau kita melakukan komplesi penyelesaian sumurnya itu terkait juga dengan kita melakukan pada saat kita melakukan perbaikan sumurnya itu nah kemudian juga peralatan-peralatan komplainsinya waktu itu juga komplainsan equipment-nya juga penting disitu nah ini juga terkait dengan masalah well-controlnya gini nanti kalau adik-adik banyak pegawai atau pekerja-pekerja itu terlalu meremehkan terkait well-service ya mengaksanakan well-service tidak menggunakan DOP kalau dilihat karena pressurnya kecil sekali dia tidak menggunakan DOP ini merupakan salah fatal nah demikian pula waktu kita mengidentifikasi pada saat kita melakukan meremehkan pada saat kita melakukan walkover kerja ulang pindah lapisan kita tidak memperhatikan mengenai tanda-tanda masalah kick 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 kalau di Indonesia kan juga kick kan tendangan kan aneh padahal sebenarnya yang dimasuk disini kick keluarnya fluida formasi masuk ke dalam lubang sumur bore atau walkover nah ini kalau tidak kick ini tidak kita remehkan seperti kejadian-kejadian yang selama ini terjadi pada saat walkover khususnya karena kita mati ini walkover atau well service dia meremehkan masalah kick akibatnya akan terjadi blowout semburan liar nah dampaknya menimbulkan kerugian perusahaan nah seperti halnya yang kasus lapindo kan berapa itu akhirnya bisa gak tau loh saya juga ini akhirnya pemerintah yang yang nanggap apa itu kerugian waktu kan sudah disampaikan yang ada dampak daripada kasus lapido kan kerugian-kerugian sosial ekonomi ya lingkungan sampai seperti itu belum kerugian di apa namanya dikonversi di dalam rupiah berapa yang harus menanggung kerugian nah seperti itu jadi kadang-kadang masak itu sering sekali di dalam well-service atau walk-over ini diremehkan ini padahal mungkin Pak Aryo juga udah menyinggung juga kan mengenai masalah ini kan nah itu banyak meremehkan ini padahal dampaknya sama jadi karena ini kan bukan pengeboran ini kan hanya well-service saja nah itu pekerja-pekerja itu meremehkan seperti itu padahal dampaknya pada saat walk-over atau kerja ulang atau padahal as well-service itu juga sama besarnya malah kadang-kadang malah lebih bisa menimbulkan kehilangan sumur yang tadinya sumur sudah produksi bagus nah karena dia mengalami apa problem produksi dilakukan walk-over akhirnya sumurnya karena jadi blow-out sumurnya hilang ruginya berapa satu sumur hilang beda kalau di pengeboran kan baru pada saat pengeboran nah ya itu jadi disini kick keluarnya fluida formasi masuk ke dalam lubang sumur bore ataupun walk-over atau well-service kalau kita bicara blow-out nah disini keluarnya fluida formasi yang sampai ke permukaan yang tidak dapat dikontrol kick yang tidak dapat dikontrol menimbulkan blow-out ya dan menimbulkan kerugian nah sama juga kalau adik-adik karena disini kita bicara walk-over nah di dalam pengeboran mau dimigas kerjaan walk-over di walk-over atau well-service di sama terjadi kick hanya kalau dimigas kicknya karena gas bercampur disini masuk dalam sumur nah kalau di geotermal atau di panas bumi kicknya ada uap terjadi lebak ini kan berapa bulan yang lalu mungkin sekitar lima bulan yang lalu ya kan terjadi blow-out di Jawa Timur itu pengeborannya oleh Medco di Pak Ijen mungkin adik-adik pernah dengar juga nah itu walaupun di geotermal tidak menghasilkan minyak dan gas tapi uap kita ngebor uap panas bumi itu juga bisa menimbulkan kick juga sama penanganan juga sama ini nah well-kick apa itu mesti adik-adik kan sudah belajar dari Pak Bambang Yudu tersebab masuk cairan formasi ke dalam lubang borat atau lubang sumur karena ini kemudian ada kick fluid disini cairan formasi yang masuk ke dalam lubang sumur karena pada saat kita melakukan walkover kita melakukan deepening kita kan ngebor makanya disini menggunakan istilahnya lubang bor karena kita melakukan deepening ini kemudian blow up peristiwa dimana cairan formasi masuk dalam lubang kemudian menyebur keperlukan secara tidak terkendali nah ini kalau kita gambarkan 1% itu setara dengan 50 unit 1 unit itu kira-kira 200 BPM fluid ini yang masuk ini kita melakukan deepening masuk masuknya cairan ke dalam lubang ini kalau sudah sampai ke atas kalau kita tidak segera menangani masalah kek ini sampai ke permukaan kerugiannya tadi kalau tadi kan disini kan disinggung kerugiannya seluruh instalasi di permukaan dapat terbakar sumur yang blowout tidak dapat dipergunakan tadi saya bilang pada saat kita melakukan deepening pada saat melakukan walkover melakukan deepening nah karena sumur itu blowout hilang satu sumur yang tadi sudah berproduksi itu terus kehilangan sejumlah minyak gas yang tersembur keluar ini kalau di migas kalau di geotermal ini harusnya sumur itu produktif untuk menghasilkan uap steam jadi rusak itu terus penimbulan kerusakan lingkungan sama di migas maupun di geotermal bisa menimbulkan kerusakan lingkungan terus ya tentunya kemungkinan korban tewas nah ini karena korban yang selamat dia trauma gangguan mental pekerja ini wah ini GG nanti khawatir jadi kayak jadi parno ya paranoid jadi ini gangguan mental pekerja ini jadi kalau kita bertemu pasangan kita bertemu dengan pegawai-pegawai kok kelihatan penduduk murung atau gimana gak ini dia traumatik dia udah pernah mengalami masalah blow out atau masalah misalnya kecelakaan kerja sering kan kejadian kalau kru-kru pengeboran kru-kru walkover tangannya kepit jarinya ada yang putus seperti itu nah itu kadang-kadang dia jadi ini apa traumatic seperti itu nah sekarang bagaimana kita menghindari terjadinya blow out pada saat kita melakukan walkover atau well service selalu kita kita harus melakukan sesuai dengan SOP penting sekali selalu mengutamakan masalah safety first pekerja dilakukan dengan penuh tanggung jawab penting sekali disini pekerja dilakukan dengan penuh tanggung jawab jangan sampai karena ada apa keperluan tertentu nah ya seperti kasus lapindo itu nah terus yang pekerja intinya ya tulpus intinya apa namanya dianya ke meninggalkan lokasi digantikan dengan penggantinya yang belum memenuhi kualifikasi nah disini sesuai dengan kompetensi jabatan di lapangan dan memiliki sertifikat khusus kompetensi kerja ya tenaga teknik khusus migas sesuai dengan bidangnya kalau di pengeboran ya tentunya bidang pengeboran ya kan terasa singgung level yang paling bawah tentunya operator latih bol nah saya tidak mengharapkan adik-adik lulusan politeknik negeri Ambon jadi operator latih bol atau di pekerjaan walkover operator latih perat sumur nah jangan mau karena adik-adik adalah S1 nah jadi disesuaikanlah jenjangnya kalau di pengeboran tadi operator lantai bor di atas operator menara bor atau derikmen tadi operator lantai bor floor men kalau operator menara bor derikmen bor operator nah kemudian level tool pusar pakai sertifikatnya adalah alih pengandali ini juga masih dibagi-bagi ini untuk pengeboran darat ataupun di offshore offshore masih dibagi lagi offshore bottom sported pakai jackup triknya atau pakai yang floating model drill seperti itu demikian pula kalau yang di walkover well service operator lantai kemudian operator menara kemudian operator unit tergantung ada-ada apakah menggunakan snubbing atau menggunakan rig atau menggunakan cool tubing atau wireline jadi beda-beda jadi sertifikat juga beda-beda ada-ada di sana bekerjanya menggunakan apa namanya walkover well service menggunakan VOBS menggunakan apa di lapangan kalau misalkan di X Total yang sekarang Pertamina Hulu Mahakam nah itu di sana ada kalau orang yang bekerja dengan unit wireline ya sertifikatnya disini sebagai unitnya unit wireline kalau bekerja dengan snubbing ya menggunakan sertifikatnya operator unit peraturan sumur unit snubbing kalau cool tubing ya operator operator unit peraturan sumur unit cool tubing jadi dibedakan ujiannya juga beda karena karena masing-masing kan seperti adik-adik ketahui kan sudah coba di dalam kutes kemarin kan sudah ada soal snubbing belum diberikan soal yang cool tubing itu itu lebih lebih berat berat lagi itu kalau yang yang cool tubing nah seperti itu ya jadi harus sesuai dengan bidang kompetensinya jangan sampai kalau adik-adik tadi seperti pengalaman di lapangan sebagai tool pouser harusnya operator sebagai ahli pengendali nah karena ada sesuatu keperluan dia meninggal lapangan digantikan dengan kawannya yang belum memiliki sertifikat untuk tool pouser ahli pengendali di walkover well service nah itu jangan sampai bahaya nanti kejadian seperti yang di lapindo itu nah kemudian juga harus memiliki ini surat izin jadi Pertamina kan seperti saya sampaikan tempoh hari yang Pertamina kan banyak sekali kan yang apa namanya harus memiliki perseratan ini ini seperti itu demikian pula kelayakan daripada unitnya tadi kalau misalkan kita menggunakan unit RIG RIG-nya punya SIO enggak SIO enggak layak operasi tidak surat izin layak operasi ini dari Dijen migas SIO ini layak operasi ini mesti ditanyakan oleh Pertamina ataupun K3S ini waktu dalam kontrak kalau tidak layak operasi atau istilahnya bodong seperti kembali lagi yang lapindo tidak 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 silonya nanti kalau terjadi seperti ini disalahkan itu itu penting sekali kemudian berikutnya kita harus mengetahui mengerti dengan baik tanda-tanda KIK tadi nanti tanda-tanda KIK harus tahu jadi kita harus melakukan selalu apa namanya apa namanya istilahnya jadi sebelum kita pergantian kru kita harus mengenai safety meeting ya mengenai harus kita mengetahui ya dalam safety meeting tentunya ada timbang pergantian kru itu harus ada timbang terimanya ya ini kerjadian sudah sampai disini kita pekerjaan yang dilakukan ya nah itu nah terus kemudian juga kita harus merefresh ya kalau terjadi istilahnya apa namanya ya latihan lah merjajit drill ya kalau terjadi KIK apa saja yang dilakukan itu paling enak sekali gitu nah kemudian nah ini ya tanda-tanda pada saat kita pengeboran ya kalau kita pekerjaan walk-off ya pengeboran pendalaman nah terus tau-tau masuk formasi dengan tekanan tinggi nah ini jadi tanda-tanda ada drilling break ya sama ini dengan yang diajarkan Pak Bambang Yudo ini sama kemudian yang membedakan nanti adalah sistem ininya killingnya yang membedakan nah ini terjadi drilling break nah terus kecepatan pembohonan tau-tau naik nah itu hati-hati nih jadi kadang-kadang kalau kita tidak belum belum pengalaman atau jam terbangnya belum belum banyak belum belum field experience istilahnya nah ini kadang-kadang kecepatan pengeboran tau-tau naik cepat itu malah senang wah ini jadi pengeboran lebih cepat belum tentu itu jahat bahaya itu wah ini tanda-tanda kita masuk ke formasi tekanan tinggi kemudian dapat juga dilihat dari de-exponentnya nah ya de-exponentnya bagaimana ini sekarang pengeboran sekarang itu alatnya canggih kita bisa memonitor apa namanya komplit lah laju pengeborannya ini kemudian torsinya naik kemudian bisa juga lihat kenaikan jumlah gas atau gas kadmat atau watercut ya kadang-kadang atau tambah nah ini harus kita ini enak sekarang pengeboran sekarang beda jaman jaman saya dulu lapangan wah masih konvensional banget itu masih ya kalau sekarang udah alatnya lebih canggih ya malah alatnya terus untuk sistem monitornya lebih canggih nah ini juga kenaikan temperatur lumpur nah ini jadi kita dulu tuh harus kita selalu kasih dengan apa namanya bagian perubahan sifat lumpurnya bagaimana berada diskositas bagaimana dengan cuttingnya makin banyak makin besar ini nah kemudian nah ini lumpur pengeboran terlalu ringan kita melakukan walkover tidak melakukan pendalaman nah apa namanya compression fluidnya terlalu ringan bisa juga kompleks lah compression fluid itu atau CF setelahnya terus terjadi hilang lumpur nah itu tadi juga disinggung tadi mengenai water basemat ya lumpur bandasar air dan oil basemat pada saya sampaikan memang paling saya pribadi juga orang banyak menyarankan memang lebih lebih baik kita menggunakan oil basemat lebih stabil pada saat kita melakukan pengeburan melakukan pengeburan ya kita melakukan pendalaman itu lebih lebih bagus kita menggunakan oil basemat walaupun lebih mahal tumpurnya tetapi akan lebih baik ya lebih stabil gitu itu kalau menggunakan oil basemat tetapi hati-hati ya kasihan yang kru-kru yang operator lantainya itu jadi harus hati-hati kalau kita perhatian oil basemat itu gatel-gatel saya ngalami sendiri dulu alergi merah-merah kita harus minum apa namanya untuk obat anti-alergi mencidal dulu saya mengalami sendiri karena menggunakan oil basemat tetapi itu paling stabil pengeburan juga cepat ya gitu jadi saya ngebor 11.000 fit itu di offshore itu 7 hari eh 10 hari kelar itu selesai itu begitu nah kemudian nah setelah hilang lumpur nah ini hati-hati dengan masalah efek pencedotan atau swag efek ya pada saat kita mencabut ya lubang bor tidak terisi penuh saat cabut pipa atau pahap nah ini juga harus hati-hati nih ini kita harus cek sirkulasi apakah terisi atau enggak ataukah terjadi hilang lumpur low circulation nah ini harus hati-hati kemudian tekanan formasi terlalu tinggi ya ada abnormal high pressure terus hati-hati kita melakukan eh ini waktu pengeburan pada saat kita eh apa namanya formasi pernah saya singgungkan mengenai masalah formasi shale nah ini banyak gas-gas yang yang terjebak di sana formasi lempung jadi terlalu ya itu hati-hati itu juga demikian kula di selu gas-gas terus pemburan terlalu cepat saat menembus formasi gas ini kan karena dari gas itu jadi bukan berarti pengeburan cepat kita senang bisa menyelesaikan pengeburan lebih cepat daripada biasa jangan senang dulu hati-hati di situ itu kemudian nah ini kita lihat bagaimana overburden force overburden force ada normal pressure kemudian over pressure nah ini bagaimana nah ini kan hati-hati di sini yang saya bilang tadi deformasi shale ini nah ini kalau kita ngebor deformasi shale kita harus waspada ya gitu jadi kalau kita nyabutnya juga terlalu cepat juga bisa menimbulkan efek tadi swipe kalau kita memasukkannya menurut run in hole-nya juga terlalu cepat juga bisa menghasilkan shoot efek ya ada ada swipe ada shoot s-u-r-g-e ya itu ya kemudian jadi selalu saya menegangkan hati-hati makanya interpretasi dari will blogger itu sangat penting sekali oh ini kita sudah masuk formasi shale ini pak hati-hati ini jadi banyak gas-gas paket di formasi shale ini bisa juga menimbulkan lumpurnya apa namanya terjadi jambo segala itu repotnya nah kemudian tanda-tandanya lagi berikutnya kenaikan as lumpur di flowline kemudian kenaikan volume lumpur di dalam tangki lumpur atau pit gain terus tekanan pompa turun atau SPM ya stroke per menitnya naik deal break pengisian lubang bor yang tidak sesuai dengan perhitungan ini harus diperhatikan nah sekarang bagaimana kita menghindari terjadi kick kita menghindari pemompaan awal secara mengejut terus menurunkan atau memasukkan rangkaian jangan terlalu cepat bisa search efek ini terus mengeluarkan atau mencabut rangkaian juga jangan terlalu cepat ini bisa terjadi swab efek pada waktu cabut rangkaian lubang sumur harus penuh dengan fluida lumpur jangan sampai kosong hindari penggunaan fluida dengan fisik tas atau gas rank yang tinggi nah kemudian kalau kita bicara tekanan ini kita mungkin Pak Ariel juga sudah menyinggung ya masalah jadi ini sekalian mereview aja apa itu tekanan tentunya besar gaya yang bekerja persatuan luas satuannya bisa atmosfer bisa PSI pound per square in bisa KSC kilogram per square in terus jenis tekanannya apa saja ada tekanan hidrostatis tekanan diakibatkan oleh fluida diatasnya jadi tekanan hidrostatis B RU GH density fluida tergantung ini fluidanya kalau kita paslah melakukan deepening pengepuran tentunya lumpur kalau kita melakukan well service atau kita melakukan apa namanya pekerjaan sand washing atau acidizing ya compression fluid terus G-nya gravitasi terus ketinggian daripada informasi apa itu tekanan informasi tekanan yang dimiliki oleh suatu informasi atau lapisan pada kedalaman tertentu jadi ada tekanan hidrostatis ini tergantung kedalamannya tadi ya tekanan informasi disini tergantung dari kedalaman informasi ini tentunya sudah diajarkan material yang diatas informasi lapisan tersebut tergantung dari material diatas informasi atau lapisan tersebut sekarang batuan atau pindah yang mengisi ruang poli-poli batuan kemudian juga kita mengenal tekanan overburden tekanan yang diakibatkan oleh batuan beserta kandungan pindah di dalamnya yang berada di atasnya ini masih basic-basic ini mungkin Pak ini sudah diajarkan juga nah dalam tekanan informasi dikenal dengan tekanan informasi normal ini aman-aman aja kalau normal ada tekanan informasi tidak normal ada tekanan abnormal ada yang subnormal nah jika tekanan sebabkan oleh adanya air atau night konat atau brand water yang mengisi ruang poli-batuan dan berhubungan dengan sumber air permukaan ini namanya tekanan dengan jadi air konat ini water 1-1 atau 8,3 sampai 9 pbg gradient atau landian tekanannya ini padatkan 0,433 sampai dengan 0,465 ini yang normal kalau tidak normal bagaimana ada tekanan abnormal jadi tekanan informasi lapisan yang lebih tinggi daripada tekanan normal kalau abnormal kalau subnormal tentunya lebih rendah disini gradient tekanan tempat sebut lebih daripada 4,65 PSI per feed gradient tekanannya kalau subnormal lebih kecil barang 0,433 tadi kan disini gradient landianya kan 0,44 sorry 4,33 sampai dengan 0,45 kalau di bawah 0,433 itu subnormal kalau di atas 0,465 ini abnormal ini harus harus ini ini basic ya ya di dalam kita melakukan walkover nah ini kita juga harus dilihat ini gradient tekanannya bagaimana ini nah sekarang bagaimana gradient tekanan atau gradient landian tekanannya disini perubahan besar dan tekanan per satuan kedalaman jadi kita bisa menghitung ini tekanannya berapa per kedalamannya atau pertambahan tekanan untuk setiap satuan kedalaman makanya satuan yang gradient tekanan PSI per feed atau KSC per meter nah besar gradient tekanan atau air tawar 0,433 tadi kalau untuk rainwater 0,465 kalau fluida 0, kita pakai density-nya 10 ppg 0,520 ingat gradient tekanan adalah fungsi daripada spesifik gravity daripada fluidanya kemudian kita bicara lagi tekanan di statis jadi ini mereview lagi apa itu tekanan di statis berat kolom cairan untuk setiap satuan luas nah pH di sini H tinggi kolom cairan dikalikan dengan berat jenis cairan atau spesifik gravity dibagi dengan 10 atau kita biasanya kan lebih mengenal selama ini untuk mengetahui tekanan di statis suatu formasi 0,052 kalikan dengan kedalamannya dalam fit dikalikan berat lumpurnya dalam pounds per gallon atau ppg ingat ppg itu pounds per gallon nah ini pakai rumput ini ini sudah stand up ini nah ini tekanan nah jadi kita bisa membayangkan prinsip dasar daripada tekanan pada semua kolom jadi kalau kita lihat bejana berungan di sini tekanan statis 0,052 dikalikan dengan kedalamannya dikalikan dengan berat jenis daripada lumpurnya atau fluida kompresinya nah tekanan dasar lubang tentunya bottom hole pressure nya p statis harus ditambah dengan P statis nah ini jadi ini contoh tekanan cirkulasi di sini kita lihat ya pompa ini 500 PSI nah kemudian ini pada sebelum dipompa ini pada saat di sini pressure di sini adalah 0 PSI nah tekanan cirkulasi nah kalau kita menambah tekanan di sini 100 PSI dia akan mengalir pompa ini 100 PSI kan tetap kan 500 gitu jadi ini prinsipnya ini ya ini drill pipe pressure di sini casing pressure nah bagaimana hubungan drill pipe pressure dengan casing pressure ya ini jadi kalau di sini tadi 500 PSI di drill pipe pressure nya casing pressure nya 0 nah kalau di sini meningkat 600 berarti casing pressure nya 100 itu cirkulasi nah demikian di sini tekanan cirkulasi kondisi normal ya ada drill pipe pressure ya ada casing pressure nah bagaimana tekanan pompanya tekanan pompa tekanan apa kehilangan tekanan di permukaan ditambah dengan kehilangan tekanan di drill pipe ditambah dengan kehilangan tekanan di drill pipe drill collar tambah dengan tekanan di bit ditambah dengan kehilangan tekanan di drill collar annulus drill collar ada kehilangan tekanan annulus drill pipe ya kalau kita masuk ke dulu mungkin dulu kalau kita belajar mengenai dulu mengenai apa namanya hydraulic bicara mengenai hydraulic tentunya adik-adik kalau di pemboran kita melakukan jadi ada drill pipe dilanjutkan dengan drill collar kemudian ada bit kemudian disini annulus dengan drill collar annulus dengan drill pipe jadi kita tekanan pompa itu sama dengan total loss pressernya nah sekarang asumsi lubang bor atau sumur bagus tidak menyempit atau tidak membesar ini kita pakai asumsi terus pressure drop dianulis terlihat kecil kemudian terjadi perubahan sifat lumpur sangat kecil atau diapnol bagaimana kita mematihkan sumur dengan prinsip dasar tekanan pada dasar lubang bor dibuat tetap konstan atau bottom hole pressernya konstan bottom hole pressure disini tekanan formasi ditambah dengan tekanan over balance ini kita kalau lihat skematik sistem sirkulasi lumpurnya disini bagaimana BUP dan macuk manipulnya penampang pada saat pemboran atau kita melakukan di pening terus penampang sumur skematis kalau ini kan komplit dari sampai ke atas terus disini dari posisi begini penampang sumur pada saat pemboran kita ambil penampang sumur skematisnya seperti ini nah kemudian penampang sumur konsep pipa U nah ini diambil ini ini tadi yang drill pipe pressure disini casing pressure misalkan menggambar membayangkannya yang dari konsep penampang sumur pemboran ini kan ada BUP-nya ada manipulnya seperti disini kan BUP dan jog manipulnya nah terus kita sederhanakan kita ini drill pipe pressure-nya apa drill pipe-nya ini casing pressure-nya disini drill pipe pressure nah dengan konsep pipa U seperti ini nah kapan terjadi well kick nah ini hati-hati nih kalau ada yang selaku dealer atau tool pusher nah ini terjadi yang well kick ini pada saat terjadi proses pengepuran pada saat cabut pahat pada saat mengganti ya rangkaian apa drill string terus pada saat kerja ulang ini kan tadi yang walkover ini bisa terjadi walkover terjadi well kick nah bagaimana langkah-langkah bila terjadi well kick yang penting jangan panik adik-adik ya seperti halnya waktu saya berikan gambaran waktu itu kan filmnya kalau panik bisa terjadi blow off ini langkah yang terjadi tutup sumur sesuai dengan prosedur catat tekanan di drill pipe tadi kan konsep disini kan drill pipe di casing terus juga serta penambahan volume lumpurnya termasuk gainnya berapa itu terus lapor lapor pembinaan kita segera cepat berpersiapan mematikan kick pahat bagaimana persengan menutup sumur mantikan meja putar jadi kalau tentunya adik-adik sudah belajar kan di di wheel control angkat keli sampai tol join di atas meja putar nantikan pompa buka hasil tutup anular BUP tutup kalau pada saat cabut masuk pahat dudukan pipa dan slit pada meja putar pasang safety valve lamparan terbuka tutup safety valve pasang inside BUP dalam keadaan terbuka cabut pen pengaman inside BUP buka safety valve buka serval tutup anular BUP tutup co nah ini data sumur 1000 feet 4-nya 8,5 inch lumpur 10 ppg di dipipe 4,5 atau 6 pound per feet di sini ini 18 batak 6,5 nah shut in deal pipe pressure 520 shut in casing pressure 5,90 nah feed gainnya ya tadi kondisi lumpurnya tadi disini tanya cat mana tadi catat 15 barrel tekan formasi 5720 nah ini kita lihat tahap-tahap tahapnya nah terus kemudian gas bermigrasi tadinya disini ini lihat disini ya terus naik ke atas nah mencapai 5000 feet nah flume gas 15 barrel ya tekanan gas sama dengan formasi 5720 tekanan dasar sumur sekian tekanan casing yang semula ini jadi 3120 nah kemudian berikutnya lagi pada dasar konstan gas mengembang mencapai 5000 feet tadi bermigrasi ya dari sini ini nah sekarang mengembang nah flume gasnya sekian dari 15 barrel menjadi 25,36 barrel ya terus ketinggian gasnya 507 tekanan gasnya sudah menurun ini tadi ya karena 3384 pada dasar 5000 pada casing ini nah kemudian dasar konstan gas mengembang mencapai puncak ini tadi naik ini ya ini pulmung gasnya meningkat ini terus ketinggian gasnya juga jadi 1384 tekanan gasnya dasar ini nah ini sekarang tentunya kita harus cepat ini proses begini jangan panik terus proses mematikannya bagaimana kita menggunakan constant buttonhole pressure buttonhole pressurenya tambahkan informasi ditambah dengan ini S kita bisa mematikan dengan metode dealer method width and width atau engineer method atau current method kalau kita mematikan dengan dealer method nah kita dua kali sirkulasi kan ini sirkulasi dikeluarkan cairan kick dengan lumpur lama atau lumpur berat siapa lumpur berat ya lumpur baru sirkulasi gantir lumpur lama dengan lumpur berat ini emang lebih memang saya lebih suka menggunakan drill method ya dua kali walaupun dua kali kerja tetapi lebih kita enggak ini lah tapi lain halnya kalau kita langsung menggunakan engineer method ya siapa lumpur berat sirkulasi keluarkan cairan kick jadi satu kali sirkulasi cuman prosesnya agak repot disini terus ada lagi concurrent method sirkulasi keluarkan cairan kick dengan lumpur lama sambil memperberat lumpur nah ini rumus-rumus pentingnya tekanan informasi sama dengan tekan restoratif dengan shut in diop kemudian berat lumpur baru berat lumpur yang lama tambah dengan integral pipe pressure dibagi 0,052 kalikan dengan kedalamannya atau lumpur yang barunya bagaimana tekanan informasi dibagi dengan 0,052 kalikan bagaimana perubahan tekanan karena perberat lumpur P2 nya lumpur baru dibagi dengan lumpur lama dikalikan dengan pressure yang pertama perubahan tekanan perubahan debit nah ini bagaimana dengan volume rangkaian pengemburan volume string volume drill pipe volume dengan drill collar kita harus kapasitas menghitung kapasitas kalau kita menggunakan pompa duplek pakai rumus ini kalau duplek pakai rumus kita harus melakukan kita harus melakukan uji tekanan pompa pada kecepatan rendah atau slow pump rate pada saat mematikan kick sirkulasi dilakukan dengan pompa pada ketempatan rendah jangan dengan ketempatan tinggi bahaya untuk itu diperlukan uji tekanan pompa pada ketempatan rendah tersebut umumnya 40-50 persen dari kecepatan normalnya nah disini hasilnya disebut dengan kill rate pressure atau PKR kapan dilakukan slow pump rate test nah supaya tidak terjadi ini ya nah setiap ganti pahat kita harus melakukan slow pump rate test ganti lumpur atau perubahan cepat lumpur lakukan slow pump rate setiap pemberantan mencapai sekitar 500 feet setiap diregu crew change nah terus bagaimana kita mencatat saat in drill pipe drill pipe pressure nah kita bisa baca langsung pada mat manifold kemudian bila ada float shaft di atas pahat maka jalankan pompa pelan sampai ada perubahan tekanan pada casing kemudian tekanan yang ada pada mat manifold adalah shut in drill pipe pressure jalanan pompa dengan kecepatan rendah jaga agar tekanan pada casing tetap ini drill pipe pressure sama dengan kill rate pressure shut in drill pipe pressure atau shut in drill pipe pressure tekanan drill pipe pressure dikurangnya dengan kill rate pressure nah kalau sekarang dengan metode ini saya mereview lagi yang diajarkan karena dipakai juga di walkover ya pekerjaan walkover ini ya sirkulasi pertama ya pakai lumpur lama perubahan tekanan di anulis dianggap 0 pressure drop di seluruh sistem sirkulasi tidak berubah tekanan pompa sejak awal sirkulasi sampai gas habis keluar dan sumur tetap tidak berubah kemudian tekanan pompa tambah dengan tekanan awal sirkulasi ICP initial casing pressure kill rate pressure tambah dengan shut in drill pipe pressure sirkulasi kedua hitung waktu untuk mengisi drill string satu hitung dan siapkan lumpur berat pompakan ini sebenarnya bisa kalau pas praktek pakai simulator enak ini sebenarnya ini kalau jadi praktekan kita menggunakan simulator pemberan nanti kita tunjukkan ada foto simulatornya pompakan lumpur berat untuk mengganti lumpur ringan selama waktu TI satu tidak ada perubahan tekanan pada waktu T1 ini tekanan pada diri turun tekanan pada satu lumpur mencapai pahat sejak lumpur mencapai pahat satu dan pompa harus tetap tekanan pada casing akan turun pemompakan harus berjalan terus sampai sumur terisi penuh dengan lumpur ini jadi kita ini jadi kita lihat disini mulai kick disini terus ini naik terus sampai kesini ini terbaru bisa di ini ini kita modelnya bagaimana di dalam air pressure ini harus constant nah ini bagaimana casing pressure-nya ini seperti ini profilnya pada sirkulasi pertama nah ini pada sirkulasi kedua ini terus rata ini menurun nah ini juga gitu casing pressure-nya selama-lama menurun ini prinsip terus kemudian yang engineer method hitung berat lumpur yang perlukan jadi sebenarnya sudah ada tabelnya nanti kita lihat siapan berat lumpurnya hitung tekan waktu mengisi drill shrink hitung tekanan awal initial casing pressure-nya berapa kill rate pressure-nya berapa saat injury press-nya tekanan akhir sirkulasi terus final casing pressure-nya berapa buat program untuk mematikan kick atau kill sheet sesuai schedule nah ini langsung langsung ini jadi tidak kita satu sirkulasi jadi bagaimana kita langsung nah ini juga begitu casing pressure-nya ini setelah itu turun nah ini harus kita harus menggambar disini bagaimana pressure terhadap waktu nah ini diharapkan pressure-nya turun nah ini juga dihitung ini kan sudah diajarkan kan halo sudah diajarkan ya Pak Bawang Yudho sudah Pak sudah prakteknya pakai simulator belum oh kalau pakai simulator belum Pak kalau gambar sudah Pak prakteknya gimana yang di yang Pak Bambang ajar cuma yang gambar di tabel di tabel ini saja Pak oh jadi nggak langsung praktek ininya simulatornya wah sayang itu jadi kita membuat ini bagaimana kita membuat tabel disini ya kita tadi ngitung pressure-nya ini harapan turun disini timenya sampai turun kill seat disini wah sayang ini harusnya disini nah nanti kalau untuk walkover jadi kalau kita menggunakan apa namanya apa namanya wah coba coba saya cari gambar ininya apa namanya foto fotonya nanti nah terus kemudian kita bagaimana menghitung maksimum alloval casing pressure tekanan maksimum pada casing berdasarkan tekanan maksimum BOP BOP present rating berdasarkan tekanan pecah casing bursting pressure berdasarkan ini dari tekanan tersebut diambil yang paling mudah pada untuk menentukan maksimum alloval casing pressure nah ini juga penting jadi kalau kita habis apa namanya setelah kita melakukan penyemenan semen kering nah sebelum kita mulai ngebor baru ngebor lanjutan nah kita harus melakukan leak of test pengen tau ketahanan formasi di bawah shoe casing shoe seperti apa kekuatannya retak formasinya disini kalau kita udah tau leak of leak of testnya nah jadi kita bisa memperkirakan ini nanti kita mengobrol lanjut harus supaya tidak pecah tidak terjadi fracture pressure disini board sepatu casing dan board terus sampai sekitar 10 feet di bawah sepatu tutup BUP pompakan lumpur secara bertahap dengan kecepatan rendah tata tekanan pompa pompanya terus sampai ada tanda-tanda formasi mau ini contohnya kedalaman 4.000 feet berat lumpurnya 10 ppg tekanan statisnya tentunya nampak kan 0,052 x 4.000 x 10 nah ini terus tekanan pompa disini 1250 PSI tekan retak 3330 PSI nah laporan dapat dikatakan dalam bentuk tekan retak 3300 PSI equivalence 3.300 dibagi dengan 0,052 x ini 16 ppg fracture gradient berarti gradientnya 3330 dibagi 4.000 ini ini contoh jadi kita nah kemudian dieksponen nah kita bisa kalau apa namanya pemburan sekarang udah canggih kalau dulu zaman saya kita harus seperti ini air kecepatan pengemburan sama dengan konstanta batuan dikalikan putaran daripada meja waktu masih pakai rotary table kalau sekarang udah top drive terus kalikan D Dx ini nya sama dengan 60 ini bagi ini log ini atau corrected d-exponent nya d-exponent required month weight dibagi actual month weight untuk menentukan fracture gradient apakah Hubert and Willis atau kita menggunakan Kelly and Matthews atau Ben Ethan ini bisa menggunakan ini sekarang problem yang terjadi di well control apa saja terjadi loss circulation kehilangan aliran loss terus terjadi plug beat beat nya nozzle nya itu butuh plug terus terjadi high circulation pressure ini akibat dengan high viscosity ada kontaminasi atau high nah tentunya kita harus kill rate harus di reduce kemudian berikutnya ada hole in drill pipe terus bisa juga atau loss of pump tidak ada apa namanya ya pompanya loss lah istilahnya tidak ini jadi ini harus kita amati pada well control nah ini umumnya terjadi disini tidak diketahui kita mau melakukan apa ini terus emergency pada saat loss of control nya bagaimana ini terus bagaimana kita mengetahui real world occurrence kesalannya ini kita tidak bisa ini apa tidak mengetahui kesalahan-kesalahan kita terus kita tidak melakukan monitoring volume margin nya tadi sistem tidak berjalan terus tidak kita tidak segera mengecek aliran gitu terus kita tidak menggunakan lumpur ya menggunakan lumpur yang terlalu berat untuk mengeluarkan kek nah kemudian disini lagi trying to outrun kek bicipling trucuk kemudian kita melakukan pulling up into casing before saat terus kita menggunakan konstan pit level terus menggunakan konstan tube pressure metal ini jadi ini yang selalu di nah sekarang bagaimana kita melakukan mengorganize atau kita melakukan pengontrolan sumur nah tentunya bagaimana manajemen terhadap rekru ya bagaimana kita melakukan apa namanya ya istilahnya selalu safety briefing kita mengingatkan kru bagaimana kita ini melakukan pengeburan ya tentunya kita harus memperhatikan masalah aspek-aspek safety nah jadi tanggung jawab sebagai supervisor ini ya kita harus mendidik kru kita gitu kita membentuk suatu pinbook jangan sampai kejadian apa kru ini tidak tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya nah terus bagaimana seorang seorang formen dalam mengorganis atau mengarahkan daripada kru nya tadi terus bagaimana kita melakukan penilaian terhadap pekerjaan kita melakukan step-step di dalam mengeluarkan kick ya gitu terus terus juga disini bagaimana formen formen itu ya kepala lapangannya disitulah ya formen atau tool pusernya lah disitu melakukan apa namanya pelatihan-pelatihan secara continue mengingatkan kru nya ya ya terkait dengan masalah apa namanya safety drill terkait dengan masalah wheel control drill ya pelatihan untuk wheel control nya mengingatkan anak buahnya gitu nah terus juga tentunya diperlukan kompetensi yang ini ya tool pusernya harus kompetensi jangan sampai dia memberikan pelatihan tetapi dia jam terbangnya atau ini tidak ini tidak belum pengalaman belum fit experience terus juga bagaimana kalau penting yang dilakukan pada saat kita melakukan menggunakan deal method atau wait and wait engineer method seperti itu itu nah ini kalau kita lihat kalau ininya nah ini jadi sebelumnya ini yang yang diktat yang saya ini atau saya sampai mana bisa juga ini bagaimana adik-adik peralatan peralatan ya tentunya ini juga berasa singgung gak peralatan well head christmas tree tujuan tujuannya untuk apa tujuan daripada kepala sumur well head tadi terus well head ada kepala sumur ada kumpulan val disebut christmas tree nah ini kan juga dulu paparan sudah ada kan terus well head itu apa kemudian ini ini sebenarnya saya udah saya gak tahu sampai dimana saya sudah menyerahkan tapi ya misalkan adik-adik nanti bisa saya kirimkan nanti yang materi ini christmas tree ini modulnya ya ini juga pernah udah saya singgung christmas tree itu apa ini juga udah disinggung ya peralatannya deskripsinya ya ini yang untuk kalau di offshore ini kalau dual string dual compression peralatan apa ini saja ini pressure gauge nah ini BOP tentunya sebelum sebelum memahami teknik well control adik-adik harus tahu perataan BOP persyaratan yang dilakukan dapat melakukan penutupan lubang sumur dalam tandaan lubang kosong melakukan stripping menahan tekanan sumur yang tinggi menggunakan dipergunakan untuk mengendalikan tekanan eh ini kelihatan ini ya halo lupa saya masih contoh di kedalaman 404 modulnya kelihatan masih di slide oh sorry 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 kedalaman 4000 feet kok ya 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 lupa saya kalau ini 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 saya memberi contoh ya 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 nah ini sebenarnya modul yang 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 saya buat buat mahasiswa seperti ini ini yang bab bab 7 ini kita sudah bab 7 peralatan service peralatan well control kan peralatan service subsurface sudah terpengar kontrolnya hari-hari sudah nerima di pemboran sama disini well head kelihatan kan ini halo iya pak kelihatan ya ini wordnya ini ya ini ini yang modul yang saya buat 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 adik-adik ini gak tau ini well head sudah saya singgung well head kemudian christmas tree ya waktu di complexen itu loh terus christmas tree dan well head valve ada lower master valve upper master valve swab atau crown valve wing valve terus descriptionnya bagaimana nah ini kalau ini yang untuk di menggunakan dual complexen kemudian tubing yang ada seperti apa well pressure gauge point kemudian nah ini bup ini kan sebenarnya sudah ada jadi dapat di pengeboran ini nah bup ini memiliki persyaratan tugas tamanya buat penutupan lubang di dalam keadaan lubang kosong ada pipa di dalamnya atau dapat melakukan shipping dapat menahan tekanan sumur yang tinggi dapat menanggalkan tekanan pada saat mematikan kick dapat untuk menggantung drill pipe memotong drill pipe terkaitan darurat dapat dengan melepas riser pada saat melepas riser pada sapsi BOP stack memiliki sistem peralatan cadangan terus annuler apa kan sudah ini juga apa namanya semacam retrace di pengeburan sama pertimbangan pengoperasiannya kalau kita menggunakan annuler BOP tentunya untuk mendapatkan siapa pakai packing elemen yang panjang untuk lebih ini tatap-tapannya terus rubber packingnya bagaimana kondisi temperatur lingang rubber packing elemen terpaksa harus sesuai dengan jenis lumpur kondisi ini kalau di dalam ujian set juga ditanyakan ini jenisnya rubber packingnya natural rubber atau nitrile rubber sintetik terus ada neoprene rubber ini yang natural ini yang nitrile tanda-tandanya di sini merah atau neoprene yang hijau terus bagaimana penggantian dari pada rubber packing elemen atau rusak terus bagaimana penutupan untuk BOP jenis annuler lebih lama dibandingkan dengan jenis yang preventer nah bagaimana dapat menilainnya dibersihkan pada bagian annuler BOP jadi tetap harus dibersihkan harus di cek annuler BOP nya terus pabrik membuat BOP annuler ada hydril tergantung ya ada hydril ada saver ada cameron ada regen ini bagian-bagiannya BOP di sini di sini di sini yang anul tipe GL ini jenis yang SP diverter ini ya yang saver bagaimana ya model saver cameron bagaimana nah kemudian bagaimana pemeriksaan seal ringnya ini sebenarnya sama dengan yang ini terus kemudian yang rem BOP kemudian yang ada apa namanya yang dual offset pipe rem ada single ada yang blind rem pengorofasinya bagaimana nah bagaimana sistem penguncian rem tipe BOP hydric lock penguncian bagaimana ada yang multiple position locking locking pengunciannya ini sistem pengunciannya ini sudah saya nggak tahu sebenarnya perlu disampaikan ini dulu di pengeboran ada kan atau di dalam ini foto well control pengeboran sudah diberikan halo inside BOP nya bagaimana ini model bid flood valve dpflop onan keluar maksud keyline jadi ini ini pelatan-pelatan BOP nah ini sering kali ring joinnya disini harusnya kita ganti baru ya o-ringnya istilahnya ini kadang pelukur di lapangan tidak diganti baru tetapi disini dikasih isolasi yang untuk isolasi putih itu loh yang untuk derat di apa kerang ini suka seperti itu kelakuan daripada kru-kru nya itu tadi nah ini bagaimana tipe-tipe BOP stack susunan BOP nya anular rem BOP rem BOP tergantung daripada makin besar pressure tekanan informasinya tentunya susunannya BOP stack nya makin panjang bagaimana letak di spool nya cuk manifold nya mas mas mat gas separator tentunya ini karena ini sudah ada di ini ya kita hanya mereview aja separator nya vacuum tipe gas 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 trip tank nya bagaimana tekanan pengujiannya bagaimana casing cap tester nya nah ini pengujian pengujian pipe rem anular BOP bagaimana kita melakukan pengujiannya terus akumulator unit ini kalau kita lihat sesunan kontrol sistemnya seperti ini nah botol akumulator cara kerjanya akumulator tadi kerja pengisian nitrogen nya tentunya ada pre-chart nya menggunakan botol akumulator menggunakan nitrogen jadi ada ada kapasitas minimum yang harus dimiliki untuk operasi BOP stack ya menurut API RP53 nah kapasitas akumulator unit harus mampu memberikan hidrolis kruid menurut peraturan MMS Amerika nah ini satu setengah kali berbeda nah atur juga umum dipakai di banyak negara misalnya kanada akan terpeluhkan dua kali nah ini ini untuk menggunakan hukum boiler ya bagaimana BOP stack susunan ya ini menggunakan akumulator unit sistem 3000 PSI berubah diperlukan berapa galon ada perhitungannya ini mungkin dulu sama Pak Bawang Hido sudah ya ini disinggung lagi disini akumulator unit itu apa gak tau kalau Pak ini yang dari Pertamina terus subsurface equipment tubing ini juga waktu itu sudah disinggung di dalam complexion equipment downhole selective nipple ini kan sudah diberikan juga ini modelnya seperti ini terus packer waktu itu juga sudah diberikan ini hanya ini modulnya kalau saya kemarin itu kan PPT-nya permanent packer ini latih-latiahnya sebutkan kok bisa berubah ini peralatan permukaan peralatan bawah permukaan well control dan fungsi masing-masing ini contoh modul saya ini saya referensinya menggunakan disini ini contoh dari ini kalau ini saya coba untuk disini dasar-dasar kontrol tekanan tadi ini sudah disinggung bagaimana kek keluarnya fluida formasi melalui lubang sumur blokot apa semburan tekanan tidak dapat dikontrol pada sebuah kerjaan pemburan sedang operasi tidak dapat diatasi ini khusus tidak dapat diatasi semburan ini terjadi kerugian ini bagaimana ini akibat kerugian akibat terjadi blowout ini tadi gangguan mental pekerjaan formasi tadi kurang untuk menghindari terjadi blowout lakukan SOP ini tadi juga sudah jenis-jenis tekanan ini gaya terhadap luas bidan ini kalau kita lihat tekanan statis tekanan tekanan statis tekanan yang disebut oleh berat kolom di atasnya tadi sudah apa itu spesifik gravity cairan perbandingan rapat masa atau cairan dibagi identitas tekanan formasi ada tekanan overburden kemudian tekanan formasi normal tadi gradient tekanan bila density dinyatakan dalam pound per cubic fit gradient tekanannya berapa ini kalau kita lihat bottom hole pressure disini 10 ppg kemudian menjadi tekanannya 5200 sekarang bagaimana dalamannya 1000 feet sekarang bagaimana tekanannya menjadi 7800 feet ininya masih sama 1000 feet sekarang terjadi gradien gradien tekanannya berapa PSI per fit untuk 15 ppg ini kondisi kondisi perhitungan penambahan tanah sekarang kalau dari 10 ini 0,52 PSI per fit ini gradientnya nah ini ada 2500 feet disini 3900 feet bagaimana kita nah terus bagaimana kondisi berikutnya ini 1300 PSI ini 5000 feet ini tetap 10.000 feet dia kedalamannya hanya ini disini ada 10 ini kemudian 0,52 beda dengan disini 15 ppg ya tadi dari 10 ppg menjadi 500 ppg ini ini tekanan segini nah ini kalau kita lihat kondisi pada short water ini oil bottom water pressure-nya di 1000 PSI nah bagaimana kita melihat ini kondisi 10 ppg 1920 ya A, B, C, D, E nah short end pressure di 7000 ya ini juga kalau kita menghitung kita tahu bottom water pressure-nya berapa jadi kita perumpamaan disini kan kita melakukan sirkulasi ya untuk mematik keiling dan disini ada dynamic pressure loss ada dynamic pressure loss di dalam tubing casing anulus dari mana hubungan dengan tekan setelah sebaik ini kalau kita lihat ini bubble-nya disini terus naik kesini kesini nah ini kalau tidak di ini ya bisa terjadi kondisi A gas dari formasi masuk ke bank sumur mendesak sebagai lumpur kenaikan pada pit menunjukkan bahwa gas lumpur tekanan dasar berkurang kondisi B kenaikan pada pembukaan pit lebih cepat gas berkembang pada saat bergerak ke atas terus kondisi C gas makin masuk ke lantai sumur terus aliran yang kontinu besar-besar kondisi C dari 10 barrel pit gain-nya menjadi 20 ini kondisi D-nya tentunya semangat berkeluar aliran gas tidak terkontrol jadi blow-off ini prinsip prinsip dasar mulai dari kecil disini ini jadi 10 barrel terus meningkat 20 barrel gain-nya sampai ke atas terjadi blow-off ini tadi sudah disinggung terjadi cake kemudian ada tekanan formasi abnormal terjadi karena ada patahan ada struktur reservoir yang besar lensa pasir abnormal ini abnormal pressure normal pressure gejala terjadi cake ini tadi sudah disinggung bagaimana mengindahkan terjadi cake deteksi selama walkover disini bertambahnya volume fluida dalam surface tank pit gain ada minyak gas pada return line ini pada walkover pada waktu pompa mati terjadi aliran fluida dalam tubing casing pada kecepatan pompa yang tetap aja aliran balik bertambah terjadinya perubahan densitas fluida walkover kita kita bilangnya fluida kalau di walkover bukan lumpur penurunan level terahan yang berbeda pada waktu cabut pipa kenaikan level terahan yang berbeda pada waktu masukkan pipa kalau ini sudah disinggung mengenai wheel stimulation perangkatan sumur waktu kuliah pertama kalau gak salah bagaimana pengertian stimulasi menghitung ini sudah disinggung kalau positif skin fact positif dari kerusakan formasi kalau negatif ini nanti saya sampaikan ini waktu kuliah kedua kalau gak salah asamnya apa saja untuk simulasi asamnya asetap florida sudah florida aditifnya ada suspending agent diverting agent sequestering atau anti-slut corrosion inhibitor bagaimana teknik pengasamannya ada acid washing well-bored clean up ada matric acidizing ada acid fracturing ini ini mereview ini contoh yang saya ini di dalam modul kemudian ini yang tadi ini modulnya yang tadi PPT-nya ini modulnya seperti ini yang saya sampaikan ke ini ini banyak kata-katanya ini sebenarnya sama saja tinggi kolom lumpur turun lumpur masuk ke dalam formasi terjadinya squeeze efek pengumpan yang mengejut berat lumpur yang tinggi fisikalitas lumpur yang tinggi gile strength terus kemudian ada patahan ada struktur reservoir nah ini menyebabkan tadi yang normal dan subnormal tadi ada massive cell lenca-lenca pasir tekanan yang berada deformasi yang lebih dalam karena tradual cake ini juga sudah ada dealing break yang bertambah kecepatan laju sarang mendadak bertambah kecepatan lompur kolom lumpur yang didantahi bertambah berat jenis lumpur turun serok pengumpan lumpur bertambah tekanan sirkulasi lumpur gas terjadinya tidak normal di dalam lompur kumpul koneksion gas ada slogging shell density cell density flow rate content terus bagaimana perilaku gas tapi kalau di geotermal dan perilaku gas tapi perilaku mengenai termodendamika dalam steamnya mengenai migrasi kelarutan gas tekanan fluida gradient tekanan ini contoh contoh berapa tekanan statik dasar lubang yang berat jenis 9,2 PPG atau 1102 kilogram per meter kubik ke dalam sumur kedalamannya atau mister depth nya 6.750 fit fluidianya di 6.750 fit DVD nya sekian kita tekan statusnya 1.933 ini atau ini PSA dijadikan bar tentunya dalam satuannya seperti ini dirubah dikonversi satuannya ini tadi metode analis ini yang dari apa namanya perubahan perubahan menggunakan youtube analogi bagaimana dari kondisi sebenarnya terus dirubah menjadi apa drill pipe pressure dan casing pipe casing pressure kemudian di sini berapa yang terjadi jarak selat turun dari kapasit pompanya sekian perubahan selat nya berapa di pit gain ini berapa kita bisa menghitung berapa ini contoh tiga jarak yang turun berapa di pit gain tadi kita bisa penurunan daripada ini kemudian tekanan retak dari tes integrity atau formation integrity leak of test tadi juga disinggung bagaimana perubahan volume tekanan terhadap volume yang dipompakan equivalent mud weight EMB kehilangan tekanan nah ini tentunya underbalance overbalance jumlah stroke pada air tubing kapasitas anulus antara BP atau volume anulus ini kan terus latihannya jelaskan terjadinya kick rangkumannya ini seperti itu ini ini saya memberi contoh yang di kalau melihat covernya seperti ini ini covernya seperti ini untuk modul yang ini jadi tidak diperdagangkan loh ya ini sebagai modulnya bahan ajar nah sekarang ini saya memberi gambaran bagaimana yang dan untuk like kemudian ini terjah dan kemudian Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini profilnya, ini contohnya lokasi di Dieng, Monosobo, potensinya bukan di dalam ini ya, beda dengan di Migas. Di sini potensi tanahnya di dalam megawatt. Karakter sih temperaturnya bagaimana? Temperaturnya 320, pressure-nya cukup tinggi, kapasitas sumurnya di dalam megawatt. Ada perasa airnya, ada perasa airnya, kandungan. Ini kalau kita lihat sumur produksi, ada sumur injeksi, kemudian produksi sumurnya, produksinya membedakan dengan sumur di Migas. Dia di dalam kemampuan produksinya di dalam megawatt di sini. Jadi di sini ada, nah ini, produksi sumurnya sebelum dan sesudah walkover, dilakukan acidizing. Di sini walkover di Dieng, 2019 sampai dengan 2020 untuk produksi sumur. Nah, ini walkovernya T-Bag, ada walkover acidizing, ada walkover acidizing ya. Dengan ini. Jadi tetap pekerjaan. Jadi kalau adik-adik misalkan, jadi tidak harus adik-adik nanti setelah lulus itu tidak harus bekerja di Migas. Tahu sendiri kan sedang, Migas ini sedang slow down kan. Nah, yang sedang naik di sini adalah di panas bumi. Nah, adik-adik kan bisa tertarik karena sudah belajar mengenai pemburan, sudah belajar mengenai walkover. Nah, adik-adik bisa mengajukan lamaran ke perusahaan panas bumi, penghasil panas bumi. Ini contohnya ada di Wayang Windu yang ada di Dieng. Ini bagaimana kita melakukan. Nah, ini perhitungan di sini pakai produksinya kita melihat dari brand. Jadi brand di sini, yang keluar dari sumur, masuk ke separator. Nah, separator yang membedakan dengan di Migas, menggunakan cyclone separator. Kemudian dari cyclone separator dipisahkan itu uapnya. Uap dan air. Nah, airnya ini namanya brand water. Nah, ini tadi yang cerita mengenai brand water-nya ini. Ini brand water akan diinjeksikan ke sumur injeksi. Begitu. Nah, kemudian uapnya dialirkan ke turbin. Nah, dari turbin menggerakkan generator menghasilkan listrik. Nah, ini sumur Dieng, kompleks sedit. Nah, ini sumurnya sumur ini. Ini yang contoh sumur injeksinya. Jadi kalau di panas bumi tentunya selain ada sumur produksi, harus ada sumur injeksi. Untuk supaya cyclone airnya tetap berjalan sempurna. Nah, ini yang membedakan. Ini saya besarkan ya. Nah, ini sebelum walkover. Nah, ini lihat profil semurnya. Berbeda ya. Kompleksnya berbeda dengan yang ada di Migas. Nah, adanya open hole di sini. Open hole. Big hole. Nah, ini ukurannya kan coba kalau kita lihat. Konduktornya 30 in. Kemudian casing 20 in. H40. Kemudian 13.3 per 8. 95 per 8. Kemudian di sini menggunakan perforated liner. Jadi tidak dilakukan penembakan. Tetapi dia menggunakan perforated liner atau slotted liner. Jadi sudah di sini casingnya sudah ada lubang-lubangnya. Begitu untuk menghasilkan wow. Nah, ini kalau kita lihat di sini sebelum dilakukan walkovernya terjadi skilling di sini. Nah, sebab itu harus dibersihkan. Digunakan AC TSD. Nah, ini sumur ini sumur injeksi juga terakhir sebelum walkover 100 JPM ke dalaman airnya. Nah, ini profil sumurnya. Jadi tidak cash hole. Tidak tertutup. Beda kan sistem kompleksinya dengan yang ada, dengan di Migas kan. Jadi ada ini supaya tidak kaget. Kalau ada ini nanti bekerja di panas bumi. Nah, kok konstruksi sumurnya seperti ini? Karena kalau di Migas, batuan sedimen, di sini batuan beku atau batuan vulkanik keras. Ngebornya juga tentunya lebih lama dan lebih mahal. Jelas lebih mahal ya kan. Karena kos per day-nya kan lebih panjang. Sehingga pengeboran geotermal lebih mahal daripada pengeboran Migas. Terus juga ini apa namanya grade casing-nya juga tidak sembarangan. Apalagi di sini yang dihadapi tadi. Kalau di geotermal yang dihadapi, tekanan tinggi, pressure tinggi. Terus adanya gas H2S, ada gas CO2. Nah, itu yang dihadapi. Jadi, ini belum korosi. Nah, kemudian problem sumurnya, ya masalah yang utama adalah masalah scaling. Itu, dan yang kedua yang dihadapi masalah korosi. Dan terakhir, masalah ini apa namanya, pendangkalan. Ya, karena ini open hole, big hole. Nah, ini sumur bisa terpendangkalan. Kan lubang terbuka. Nah, di sini pekerjaannya, walkover. Nah, ini highlight, yang di-highlight di sini tidak ada free incident operation selama kegiatan. Lebih cepat dari percanaan. Dan budgetnya lebih rendah. Program acidizing, karena tadi juga masalah acidizing. Nah, logging, tetap ada logging. Nah, kemudian, bagaimana manajemen K3L-nya? Terus, ada komdev-nya. Program HSE-nya bagaimana? Program kesehatan, amatan kerja. Nah, ini bagaimana sekarang asumsi zero-x. Ini untuk kerjana di tahun 2021 bagaimana dianya? Kembali lagi kan harus masalah, yang diperhatikan masalah sumur injeksinya, produksinya. Ini production growth-nya. Ya, di dalam megawatt. Ya, kan beda kalau dimigaskan dalam BRL per day. BOPD, jam kerja aman, safety, sistem manajemen K3L. Ini nggak perlu. Small scale lapangan. Nah, ini kalau kita lihat di sini, lapangannya, produksinya berbeda dengan di... Minas. Nah, kalau kita lihat ya. Pak, adanya kondenser ini. Tidak perlu. Nah, iya. pembangkit listrik tenaga panas buminya, seperti ini. Ini lingkungannya. Kapas terpasang untuk menikmati nampak sosial, menggunakan well pad. Semurnya, model well pad dianya. Satu sumur, model, apa namanya istilahnya, cluster, nah itu arahnya beda-beda. Jadi, tangkap. Ini seluruh penuh lima sumur, empat well pad, menjaksinya juga lima sumur. Ini pengembangannya. Oh, ini nggak, ini. Oke, yang bagus, saya ambilkan yang... Nah, ini bagaimana pengembangannya. Ya, ini beda model separatornya, ini sumurnya. Ini model separatornya, separator vertikal. Beda dengan dinigas. Nah, namanya siklon separator. Ini modelnya. Nah, ini posisinya di Rejang Lebong, Bengkulu, terus masih proyek eksplorasi. Nah, ini kalau kita melihat berbeda dengan dinigas, nah, pelaksanaan kegiatannya itu, eksplorasinya mulai survei dan sudi geosain, perizinan infrastruktur, pemburan sumur, uji produksi, laporan eksplorasi. Nah, ini modelnya kan cadangannya. Ada tambang sawah. Ini posisinya di sini. Cadangannya. Nah, dia menggunakan, perhitungan potensi cadangannya, menggunakan metode volumetrik, sama dengan dinigas. Dengan simulasi Monte Carlo. Ini untuk reservoirnya. Menurutnya, dia sudah belajar reservoir ya. Perhitungan cadangannya di dalam megawatt, bukan barrel. Atau bukan, kalau gasnya bukan dalam SCF, tetapi kalau di panas bumi, di dalam megawatt. Ini model reservoirnya, kalau kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat proses time frame-nya, kegiatan survei pendahuluan, eksplorasi geosain, izin lingkungan, konstruksi eksplorasi, pengeboran, uji alir. Nah, ini kalau di migas, namanya uji produksi. Ini selain uji alir dulu. Modelnya seperti ini. Nah, ini kita lihat, ini kebutuhan listrik. Lihat infrastruktur. Nah, kita lihat ininya yang kegiatannya. Nah, tekanan kepala sumurnya, ini contohnya ya. Pengukuran sumurnya, ini harus dilakukan pada saat bleeding, untuk uji produksi. Pada saat shut-in. Kemudian, nah, ini kegiatannya, ini model. Nah, ini kan belakangnya berbeda kan dengan di migas ya. Jadi, tidak ada model Christmaster-nya, enggak ada modelnya. Nah, ini pengukurannya. Jadi, kita menggunakan, kalau di migas, kita mengukurnya menggunakan Amerada. Terus, nah, ini model wireline-nya seperti ini. Jadi, dibantu kreen. Ya, ini sumur seperti ini. Ya, ini. Berbeda dengan di sumur, supaya adik-adik tahu, oh, sumur di migas dengan sumur di panas mulut itu berbeda. Ini pantuan lingkungannya. Jangan sampai mencamari lingkungan sekitar. Jadi, enggak perlu, enggak perlu. Nah, ini. Jadi, ini saya memberikan gambaran-gambaran supaya adik-adik ada. Nah, ini yang waktu saya melakukan jenis kesana ini, saya ini. Di Kamujang ini. Jadi, kalau di sana ada, ya, ini pembangkit listriknya, PLTP-nya. Nah, ini kantornya. Di sini ada, apa namanya? Untuk, jadi kalau kunjungan lapangan, ada, apa namanya? Gedung untuk Praga, terus ada simulasinya. Ya, di situ. Nah, kalau kita lihat, nah, ini gambarnya, ini kemarin saya dari Jakarta ke Kamujang, ya, wilayah Garut. Yang saya tidak bisa, ini karena saya dinas di lapangan. Nah, ini bagaimana pembangkitnya. Jadi, pengeburan pertama ini, sekitar, sumur pertama di Kamujang itu, sekitar tahun 1900, yang sumur pertama, 1936, kalau nggak salah, oleh Belanda. Nah, ini bagaimana perkembangan Kamujang untuk reservoarnya. Nah, ini lihat. Nah, ini. Yang membedakan sumur yang dimigas dan dipanas bumi. Kita harus melakukan manajemen reservoar, monitor evaluasi dampak, reinjeksi terhadap penurunan produksi, kemudian harus mengoptimalisasi pasal produksi untuk menjaga kecumpulan uap, kegiatan monitoring tekanan, temperatur, kimia fluidanya, terus juga ini, micro earthquake, gempa yang terjadi, gempa kecil-kecil. Terus untuk menghitung kebutuhan sumur, ya, make up, langsung decline sumur, 8 persen per tahun. Nah, ini kalau kita lihat, sumurnya kan coba, arahnya kan. Nah, ini model well-led seperti ini. Jadi arah, kesana, kesana, ini arah ininya. Kamu, jam. Nah, target-targetnya, yang dilakukan monitoring geokimia, jadi sini yang orang bukan hanya orang perminyakan saja, tetapi juga orang geokimia, geofisika, nah, itu berperan aktif di sini, geologi, peralatan untuk infrastruktur, perpanas bumi, panggir, ini uji produksi. PTS ini pressure temperature spinner, memory, untuk produksi. Nah, ini bagaimana waktu itu sedang di, baru selesai turnaround pembangkit listriknya. Ini gak perlu. Nah, ini bagaimana kepedulian CSR oleh Pertamina terhadap lingkungannya. Nah, ini yang anak-anak panggung di sana, ya, dididik sehingga dia bisa kreatif, membuka, dibantu, membuka, cuci. ya, kendaraan. Terus ada pembangunan mesjid, ini ada pengembangan UKM, pengembangan COVID. Ini gak, gak perlu. Nah, ini perlu sekali mengenai masalah simulasi keadaan darurat, kemudian bagaimana safety meeting. Kalau di pengemburan, tentunya, atau di walkover, ya, setiap kali pergantian terus harus ada safety meeting. Terus ada mengenai pelatihan basic life support. Nah, ini bagaimana dia untuk kegiatan tahun 2021. Nah, hole cleaning, ya, ini kan walkover juga ada hole cleaning, ya, karena pembersihan lubang di sini, walkovernya di sini, masalah scaling, scaling, monitoring sumurnya, banyak pengukuran tekanan, temperatur, statik. Nah, dia harus membuat rencana lima tahun ke depan bagaimana ini? tadi, rumah tangga depan. Nah, ini dia dapat, dapat penghargaannya. Nah, itulah. Nah, itu, kira-kira, jadi adik-adik bisa menggambar, apa, mendapat gambaran, jadi tidak harus adik-adik melulu bekerja di migas. Ya, jadi adik-adik sebagai, apa namanya, seorang sarjana terapan dari politik teknik ini, kalau misalkan pekerjaan di lingkungan migas sulit, adik-adik bisa bekerja di lingkungan panas bumi. Ya, jadi, seperti saya sampaikan dulu, ya, ilmu-ilmu di panas bumi itu menghadap ilmu minyak, jadi oleh sebab itu adik-adik bisa inline lah untuk bekerja di pengeboran atau bekerja di walkover di lingkungan panas bumi atau di produksi di panas bumi. Ya, hanya membedakan seperti saya sampaikan tadi, kalau di migas, tentunya kalau di produksinya kita memproduksikan minyak ya, dalam barrel per hari, kemudian gasnya di dalam MMCF per day. Nah, kalau di panas bumi, kita menghitungnya berapa, kita konversinya ke megawatt atau berapa ton per hour ininya, apa namanya, laju alirnya, produksinya. Ya, berapa ton per hour. Kalau kita kan tadi barrel per day, ini dalam uapnya itu di dalam atau ya, uapnya di dalam ton per hour istilahnya. Terus nanti selalu cadangan di dalam megawatt. Seperti itu, ya, membedakan. Kemudian, intinya sama saja. Hanya, kalau di geotermal, tentunya ada-ada yang belajar arsi perkuat mengenai masalah termodinamikanya, dan ditambah dengan ilmu mengenai ini, pembangkitan. Ya, pembangkitan. Nah, di situ, yang membedakan dengan di migas. Kalau migas kan tentunya ada-ada belajar mulai dari eksplorasinya, eksploitasinya, reservoirnya, sama di, ini belajar sama. Kemudian, produksinya, terpelatan produksinya juga sama. Hanya tadi saya bilang, masalah wellhead-nya, Christmas tree-nya berbeda dengan di migas. Kemudian, pipanya, pipelinenya harus dilapisi dengan aluminium. Aluminium terus juga ada supaya untuk menghilangi heat loss. Itu. Itu. Jadi, kalau belajarnya, jadi adik-adik, ini kan sudah tingkat semester lima, tingkat empat kan, tentunya menyiapkan mengenai masalah tesisnya, tentunya adik-adik bisa memberi gambaran. Sama, kita untuk melakukan welltesting-nya di panas bumi maupun di migas, sama welltesting-nya. Dilakukan dengan di migas. sebab itu, adik-adik, penguang untuk bekerja di panas bumi. Tidak harus kalau industri migas lagi lesu, slow down, adik-adik bisa bekerja di panas bumi. begitu. Ya, gimana ada pertanyaan sementara ini? Halo. Halo, Pak. Jadi, nanti adik-adik saya berikan nanti untuk mengenai materi, untuk pengantarnya materi inilah, sedikit masalah panas bumi. karena adik-adik enggak dapat panas bumi, kan? Di kampusnya, kan? Iya, Pak. Yang terkait dengan berubah dengan walkover tadi. Ini kan ada walkovernya, pekerjaan walkovernya, drilling-nya, di panas bumi itu seperti apa. Begitu. Terus bagaimana kita mungkin, oh ya, di Maluku itu ada manifestasi panas bumi juga, cuman belum digali. Oleh sebab itu tadi, makanya adik-adik kalau di pekerjaan di migas kurang apa namanya, bisa adik-adik bekerja di panas bumi. Potensinya bagus itu di Maluku itu. Itu tinggal hanya belum ada ini, belum dilakukan masih WKP, masih di lelangkan maksudnya. Jadi kalau misalnya sana sudah dieksplorasi, kan mungkin sana listriknya masih suka ini ya, mati hidup kalau pas hujan. Tidak, Pak. Iya. Mungkin kalau bisa adanya potensi panas bumi di Maluku itu bisa menambah daya listrik di Provinsi Maluku itu. Jadi makanya tadi saya berikan materi sedikit gambaran dulu, nanti baru nanti berikutnya saya, bagaimana sih untuk mulai dari proses eksplorasinya sampai dengan memproduksinya terus melakukan walkover perawatannya, momentansinya, terus melakukan tadi acidizing tetap sama, acidizing yang dilakukan di migas maupun di panas bumi sama, walkovernya sama. nanti kita lihat berikutnya, sampai jumpa minggu depan. Oh nanti tanggal ini ya, bulan Februari sudah hujan akhir ya? Iya, Pak. Nah, terus hujan akhirnya bagaimana? Biasanya hujan bersama atau seperti kemarin uas? Seperti kemarin, Pak. Oh, masih seperti kemarin. Jadi, nggak serentak begitu? Iya, Pak. Biasanya ikut dari dosen tempa, dosen cepu, Pak. Oh, oke lah. Jadi modelnya nanti ya, kayak yang saya berikan begitu, seperti UTS kemarin. Nanti takupannya lebih luas lagi. Iya, Pak. Pintar-pintar kok. Tapi yang penting saya ingatkan sekali. Maksudnya saya lihat jangan sampai kerjasama. Saya selalu kan mengingatkan jangan sampai kerjasama. Maksudnya, kata-katanya, perhitungannya plek sama sama teman itu harus sama persis itu jangan. Ya, harus berbeda lah kan. Kalau kita apa namanya, menuliskan gaya bahasa masing-masing kan beda-beda kan. Misalnya gaya menulisnya Andy dengan gaya menulisnya Sangrila kan beda tentunya kan. Gaya bahasanya kan beda kan. Nah, itu seperti jangan sampai persis. Nanti misalkan Andy sama persis dengan Jane, sama dengan Sangrila, sama dengan Ona, sama dengan Joseph, bahkan gak baik gitu. Itu akan saya kurangi gitu. Zaman saya kuliah dulu, waktu dosennya mantan Menteri Purnomo itu, atau pas saya kuliah di Auckland University Selandia Baru itu, sama profesor malah, kalau ketahuan sama itu dibagi itu nilainya. Kalau sama persis berlima persis plek berlima, ya nilainya dibagi lima. Kalau saya tidak gitu. Kalau saya, saya kurangi. Nah, kalau mengumpulkannya cepat, saya tambah. Misalkan, dikasih tugas. Dikasih tugas, saya mengumpulkan misalkan hari Senin jam 24.00. Senin depan misalnya. Nah, adik-adik mengumpulkannya misalnya besok sudah selesai. Wah itu, nilainya malah saya tambah. Tapi kalau kerjasama, nilainya saya kurangi. Jadi jangan kaget nanti nilainya. Kok karena pernah saya diprotes ada mahasiswa. Kok Pak, saya kerjanya sama dengan si ini. Kok nilai saya segini. Karena dia tadi sama persis. Berarti kan saya memberi tokskan yang pertama kali ngumpulkan kan. Berarti yang pertama kali mengumpulkan kan berarti yang yang bekerja. Nah, yang mengumpulkan berikutnya, yang sama kan berarti dia bisa dikatakan menyalin. Nah, ini kan saya kurangi. begitu. Itu prinsip saya begitu. Maka saya kan selalu muhanti-muhanti mahasiswa dengan gaya bahas saya sendiri. Walaupun intinya sama, maksud tujuannya sama. Misalnya kita mau tujuan ke Surabaya, kita kan bisa naik pesawat, bisa naik kapal laut, kan seperti itu. Jalannya kan arah apa tujuannya sama, tetapi kan kita menggunakan angkutannya berbeda. Mungkin menggunakan Garuda, ada yang menggunakan Lion, kan seperti itu. Itu, makanya saya selalu wanti-wanti kerja sendiri. Terus juga kemudian kalau mengumpulkan lebih cepat, saya tambah nilainya. Tapi kalau mengumpulkannya di deadline, misalnya tadi, Senin, tanggal minggu depan, hari Senin, jam 24.00, ada yang mengumpulkannya satu minggu, saya kurangi. Ada, karena ada mahasiswa seperti itu. Begitu, saya kurangi, mengumpulkannya lebih dari satu hari juga saya kurangi. Bikin. Apalagi kalau mengumpulkannya ada, mengumpulkan tugasnya mahasiswa sebulan. Wah, udah, berarti berkurang. Nah, ini sebagai gambaran supaya nanti adik-adik jangan terkejut pas saat apa, menerima nilainya, loh kok saya, perasaan saya, kerjaan saya sama dengan ini, tapi kok nilainya berbeda. Itu mungkin apa, bisa dipikirkan, oh mungkin dulu saya kerjasama, nah, jangan seperti itu. Itu saran saya. Oke, sampai di sini dulu, ya. Jaga kesehatan, jaga jarak, ya. iya, Pak. Keluarga dan harus selalu sehat selalu. Ya, saya akhirnya saja, ya, selamat, sudah malam ya. Selamat malam, sampai bertemu Senin depan. Oke? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.